Keyboard Immortal Season 40, Jangan Ragu Setelah apa yang tampak seperti selamanya, Zuan dibangunkan oleh suara kicau burung di kejauhan. Helayan rumput di sekelilingnya, bunga-bunga, pepohonan. Dia mulai memperhatikan semuanya, satu demi satu. Kerumputan itu masih rumput yang sama, dan pohon-pohonnya masih pohon yang sama, namun entah bagaimana semuanya tampak sedikit berbeda. Dia tidak tahu persis bagaimana mereka berbeda, tetapi sepertinya dia bisa merasakan kekuatan hidup dan key di dalam mereka. Dia memiliki reaksi yang sama ketika dia pertama kali menjadi seorang kultifator juga. Dia perlahan melihat sekelilingnya. Tatapannya jatuh pada mayat tua, seram dan tampak menyeramkan. Itu adalah mitua. Zuan menggigil ketakutan. Dia segera melompat dari tanah. Dia telah melompat secara naluriah, namun dia langsung melayang lebih dari selusin kaki ke udara. Butuh beberapa saat sebelum dia akhirnya mendarat lagi. Dia tercengang, dan melihat tangannya sendiri dengan tidak percaya. Dia dengan cepat mengumpulkan pikiran balapnya. Memori terakhirnya adalah memori di mana dia telah menggunakan semua kartu trufnya, namun masih belum bisa menandingi Old Me. Dia telah ditangkap, jari bunga matahari ungu yang bersinar menempel di dahinya, dan kemudian dia pingsan. Zuan menjadi khawatir. Aku sudah selesai. Apakah Old Me sudah berhasil merasukiku? Meskipun dia masih memiliki kesadarannya sendiri, dia pasti akan segera menghilang. Dia tidak bisa tidak memikirkan film itu dari dunia sebelumnya, Alien. Alien dalam film itu meletakkan parasit mereka di dalam tubuh manusia, tetapi manusia yang terinfeksi akan tetap terlihat baik-baik saja di luar. Hanya ketika parasit dewasa mereka tiba-tiba keluar dari dalam tubuh inang mereka. Dia merasa seperti inkubator manusia. Akhirnya kamu bangun, suara malas terdengar di telinganya. Zuan langsung sangat gembira. Kakak Permaisuri, bukankah seharusnya aku yang mengatakan itu? Kamu akhirnya bangun. Proyeksi Mili berangsur-angsur muncul di sisinya. Bibir merahnya yang berapi-api, dipasangkan dengan mata Phoenix merahnya, membuatnya tampak sama berkelas dan memukau seperti sebelumnya. Mili mendengus. Aku sudah bangun sejak lama. Kau lah yang tidur seperti babi. Kenapa kamu tidak membantuku jika kamu sudah bangun? Aku berteriak-teriak memanggilmu. Zuan merasa kebencian segera muncul di dalam dirinya saat dia mengingat keputus asaannya sebelumnya. Lupakan saja, jangan bicarakan ini sekarang. Saya sangat membutuhkan bantuan Anda. Saya dirasuki oleh orang mesum terkutuk, dan kesadarannya mungkin masih bersembunyi di dalam diri saya. Dia mungkin mengambil alih setiap detik sekarang, kata Zuan panik. Takut bahwa dia tidak akan menganggap ini sebagai masalah besar, dia buru-buru menambahkan, kamu dan aku menandatangani perjanjian hidup dan mati. Jika aku benar-benar kesurupan dan mati, kamu juga akan mati. Mili memutar matanya. Bersantai. Mituwa itu atau apapun yang gagal dalam usahanya untuk memiliki. Petik 2. Gagal. Zuan bahkan hampir selesai dengan apa yang ingin dia katakan, tetapi dia segera menegang ketika dia mendengar kata-katanya. Butuh waktu lama baginya untuk mengumpulkan akalnya lagi. Apa maksudmu? Gagal. Apakah kamu bodoh? Kegagalan adalah kegagalan, apalagi artinya. Mili berkata dengan kesal. Zuan tidak percaya. Lalu di mana jiwa Mituwa? Padam? Tentu saja, kata Mili. Sebenarnya, bagaimanapun, kamu benar-benar menyerap sebagian besar jiwanya, hanya saja bukan kesadarannya. Zuan tercengang. Apakah kakak perempuan permaisuri membantuku menyingkirkannya? Ini adalah satu-satunya penjelasan yang masuk akal. Gagal. Mili menggelengkan kepalanya. Priami itu adalah seorang kasim yang mungkin dikebiri pada usia muda. Karena itu, dia tidak pernah mengalami banyak hal seperti menjadi seorang pria sama sekali. Setelah menempati tubuh Anda, jiwanya mengalami serangan balik yang kuat dari energi yang Anda, dan akhirnya habis terbakar. Petik 2. Zuan bingung. Sesederhana itu. Mili mendengus. Kau satu-satunya yang akan berpikir bahwa itu sederhana. Teknik kepemilikan selalu berbahaya. Mereka hanya berfungsi ketika Anda menemukan kapal yang cocok dalam segala hal. Jika kecurigaanku benar, dia memilihmu sebagai veselnya pertama karena statusmu sebagai Tuan Muda Kelancu, dan kedua, karena segelmu sebelumnya di sana. Dengan begitu, tubuh Anda akan agak mirip dengan dirinya yang dikebiri. Ada harapan untuk melepas segelmu juga, jadi dia bisa benar-benar menjadi pria seutuhnya setelah dia membuka segelnya sendiri. Kamu, bagaimanapun juga, adalah wadah yang sempurna. Sayangnya, tidak mungkin dia bisa menyimpulkan bahwa Anda akan membuka segel sendiri sebelumnya. Itulah mengapa jiwayinnya yang dingin dibakar oleh tubuh yang yang berapi-api. Kepemilikan gagal, mengakibatkan kematiannya. Penjelasannya membantu Zuan akhirnya memahami seluruh rangkaian acara. Dia kaget dan sangat senang. Aku tidak menyangka bahwa menjadi pria sejati akan memiliki manfaat seperti itu. Haha, terima kasih kakak Permaisuri. Anda tidak hanya memberi saya kesempatan untuk menjadi seorang pria lagi, Anda bahkan secara tidak langsung telah menyelamatkan hidup saya. Petik 2. Milih memerah karena mengoceh. Adegan dari kepemilikan cucu Yan, dan semua yang terjadi setelahnya, terus-menerus membanjiri pikirannya. Zuan tiba-tiba menyadari. Kakak Permaisuri, kamu seharusnya memberitahuku ini sebelumnya. Anda tidak tahu seberapa besar ketakutan dan keputusasaan saya. Kenapa aku harus memberitahumu tentang ini? Milih mendengus. Aku sudah tahu bahwa kepemilikan Old Me tidak akan berhasil. Aku hanya tidak ingin membantu. Aku sudah memperingatkanmu sebelumnya untuk tidak terlalu bergantung padaku. Itu tidak akan bermanfaat untuk pertumbuhanmu sendiri, kata Milih dengan ekspresi serius. Ini adalah kesempatan langka bagimu untuk membuat dirimu marah. Hanya dengan begitu Anda dapat tumbuh lebih kuat di masa depan. Petik 2. Zuan tercengang. Dia baru saja akan mengerutu dan mengeluh tentang kurangnya bantuannya, tetapi dia sekarang mengerti bahwa dia telah melakukan ini demi dia. Dia sangat tersentuh. Terima kasih kakak Permaisuri. Kau sangat baik padaku. Milih memalingkan kepalanya ketika dia mendengar ketulusan dalam suaranya. Kau tidak perlu berterima kasih padaku. Aku tidak melakukannya untukmu. Aku hanya tidak ingin terseret bersamamu. Zuan terkekeh. Bagaimanapun, aku masih akan berterima kasih. Momo-mong-mong. Aku menemukan sesuatu yang aneh ketika aku bangun. Ki di dalam diriku sangat kuat. Saya berhasil melompat setinggi itu dengan lompatan acak. Ada perasaan aneh di dalam diriku, hampir seolah-olah aku jauh lebih kuat dari sebelumnya. Apa yang sedang terjadi? Milih berkata, Untuk memilikimu, Mituwa menuangkan semua kultifasinya padamu. Tentu saja Anda akan merasakan apa yang Anda rasakan. Hal seperti itu benar-benar bisa terjadi. Mata Zuan berputar. Kultifasi apa yang dimiliki Old Mi? Setidaknya dia adalah pemain besar peringkat ke-9, bukan? Bukankah ini berarti dia telah mencapai puncak hidupnya? Tidak bisakah dia melakukan apapun yang dia inginkan dan pergi kemanapun dia inginkan sekarang? Jangan terlalu sibuk. Ini tidak semudah yang kamu pikirkan. Milih menuangkan air dingin untuk kegembiraannya. Ada dua jalan di depanmu. Yang pertama adalah sepenuhnya mewarisi kultifasi Old Mi dan menjadi ahli tingkat Master. Namun, berjalan di jalan ini akan membuat Anda sepenuhnya bergantung pada Dao Mi Tua. Ada kesenjangan kultifasi yang terlalu besar di antara kalian berdua, jadi melompat langsung ke peringkat Master akan menghancurkan Dao Fundamental Anda sendiri. Kultifasi Anda akan dibekukan pada levelnya selamanya, dan Anda tidak akan dapat membuat kemajuan lebih lanjut. Jalan lain mengharuskan saya untuk sementara menutup kultifasinya. Dengan cara ini, Anda akan naik peringkat sendiri. Setiap kali Anda naik level, Anda perlahan-lahan akan melarutkan sebagian dari kultifasinya. Meskipun proses ini relatif lebih lambat, Anda akan dapat menstabilkan fondasi Anda. Prestasi masa depan Anda pasti akan lebih tinggi dari Old Mi. Petik 2 Setelah mengatakan semua ini, Milih memberinya tatapan penasaran. Jadi, jalan mana yang akan kamu pilih? Zuan tidak menunjukkan keraguan. Tentu saja aku akan mengambil yang pertama. Halo, saya akan segera berada di peringkat Master. Itu sukses instan. Kapan seorang kultifator muda seperti itu pernah berhasil mencapai peringkat Master? Apakah orang seperti itu pernah ada dalam sejarah? Dia berada di jalur untuk menjadi pemenang besar dalam hidup. Adapun potensi yang dibatasi atau apapun, dia akan khawatir tentang itu nanti. Dari apa yang dia pelajari di Akademi, beberapa pembudidaya bahkan bisa mencapai tingkat Master. Apalagi hampir semuanya adalah orang tua, dengan satu kaki sudah berada di dalam kubur. Hanya segelintir kecil yang bisa mencapai level itu saat mereka masih berusia parubaya. Terus terang, pada saat dia mencapai usia itu, tidak ada gunanya membual tentang kultifasinya lagi. Tanyakan saja orang-orang yang menutup diri dari dunia sebelumnya. Akankah mereka memilih untuk memulai dari awal, bekerja keras, dan menikmati kekayaan mereka ketika mereka berusia lima puluhan atau enam puluhan, atau apakah mereka lebih suka menjadi anak-anak generasi kedua yang kaya sejak lahir, dan menikmati masa muda mereka dikelilingi oleh keindahan muda dan kemewahan tanpa akhir. Bab 392, Elemen Apa Kamu? Mili tidak bisa mempercayai telinganya. Garis-garis gelap muncul di wajahnya ketika dia mendengar keyakinan dalam suara Zuan. Mili tidak bisa lagi mendengarkan omong kosongnya. Dia memotongnya dan berkata, penggarap generasi saya selalu mengejar puncak Dao. Kami mencari kehidupan abadi. Belum pernah saya bertemu seseorang seperti Anda yang dengan rela membatasi potensi Anda sendiri. Anda telah berhasil mengendalikan Mili untuk 999 poin kemarahan. Dia baik-baik saja dan benar-benar kesal. Zuan tidak terlalu peduli. Jalan Dao tidak jelas dan luas, jawabnya. Para pembudidaya sejarah seperti ikan mas yang menyeberangi sungai, tak terhitung banyaknya. Berapa banyak dari mereka yang benar-benar bisa mendapatkan puncak Dao. Sebagian besar dari mereka bahkan tidak bisa mencapai peringkat master. Petik 2. Dia harus memberi Old Me kredit untuk mencapai peringkat master. Zuan mengira dia hanya berada di peringkat ke-9 pada awalnya. Mili berkata dengan marah, itu hanya berlaku untuk orang banyak. Tapi bagaimana denganmu? Anda memiliki bakat transcendent yang legendaris, dan sudah memiliki dua teknik hebat untuk berkultivasi di usia yang begitu muda. Anda telah mengalami berbagai macam pertemuan dan memperoleh banyak keterampilan yang berbeda. Dengan saya sebagai pemandu pribadi Anda, bagaimana Anda bisa dianggap biasa? Kamu puas hanya dengan peringkat master yang sangat sedikit. Menurut pendapatku, seseorang sepertimu yang terjebak di peringkat master akan menjadi tragedi terbesar dalam sejarah. Anda telah berhasil mengendalikan Mili selama 66. 66. 66. Zuan bisa merasakan betapa marahnya dia hanya dengan masuknya poin rage. Ini tidak terlalu serius, kan? Bukankah seorang master sudah cukup badas? Mengapa Anda membuatnya terdengar seperti level clap yang tidak berguna? Petik 2. Dia memikirkan jumlah gila buahki yang dibutuhkan untuk mengisi bahkan satu formasi sutra Nirvana Phoenix miliknya sekarang. Lupakan peringkat master sejenak, mencapai peringkat ke-9 bahkan mungkin merupakan tugas yang hampir mustahil. Mili mengendus dengan acuh. Itu hanya karena kamu belum mengalami dunia yang lebih luas. Jika Anda berada di posisi saya, Anda akan menyadari betapa menyedihkannya tingkat kultivasi peringkat master. Petik 2. Kakak Permaisuri, peringkat berapa kamu? Zuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Wanita ini benar-benar berbicara tentang permainan besar, tetapi sebenarnya peringkat apa dia? Grandmaster, jangan bilang dia abadi di bumi. Mili mendengus. Mengetahui terlalu banyak tidak akan membantumu sama sekali. Zuan mengerucutkan bibirnya dan bergumam, siapapun bisa membicarakan pertandingan besar. Saya ingat Anda mengatakan bahwa Anda bahkan tidak bisa menang melawan Old Me. Petik 2. Alice Mili berdiri hampir vertikal. Apa katamu? Zuan segera memasang senyum minta maaf. Tidak ada, tidak ada. Yang saya katakan adalah bahwa saya hanyalah orang kecil yang tidak bercita-cita untuk sesuatu yang hebat. Bagaimana kalau saya menghabiskan waktu sebagai master dulu, dan kita akan menjelajahinya nanti? Petik 2. Tidak mungkin. Pilih opsi kedua. Mungkin karena status masa lalunya sebagai permaisuri yang mulia, nada bicara Mili tidak menimbulkan argumen sama sekali. Zuan merasa kempes. Karena kamu sudah membuat keputusan, mengapa kamu repot-repot bertanya? Mili mendengus. Saya sedang menguji kualitas batin Anda. Jadi apa yang Anda pikirkan? Tidakkah kamu merasa bahwa aku benar-benar orang yang optimis? Zuan berkata sambil tertawa. Mili memelototinya dengan belati. Kamu benar-benar tidak bisa mengukir apapun dari kayu busuk. Ekspresi lesunya membuat Mili kesal. Fokus. Saya akan menyegel kultifasi old me sekarang. Petik 2. Bisakah Anda? Tolong, tolong jangan menyegelnya. Zuan masih enggan, dan memohon padanya untuk terakhir kalinya. Mili mencibir. Bagaimana menurut Anda? Dia tidak dalam mood untuk bercanda dengannya lebih jauh. Jari-jarinya yang ramping melesat dan mengenai titik akupunturnya. Gelombang energi dingin memasuki tubuhnya. Itu nyaman dan menyegarkan, sangat berbeda dari dinginnya Milama. Zuan tanpa sadar santai. Selesai. Mili akhirnya mengumumkan dengan suara dingin. Suaranya membawa lebih dari sekadar tanda kelelahan. Mata Zuan melebar. Kakak Permaisuri, apakah kamu baik-baik saja? Mili mendengus. Aku akan hidup. Zuan menyipitkan matanya. Luangkan waktu untuk memeriksa kondisimu sendiri. Perintah milih segera. Zuan mengangguk, dan melakukan apa yang dia katakan. Dia tidak merasa aneh sama sekali. Sebaliknya, dia merasa lebih baik dari sebelumnya. Dia memindahkan fokusnya ke formasi internalnya, dan langsung terpana. Mengisi bahkan satu dari sembilan formasi yang membentuk peringkat keempatnya tampak hampir mustahil sebelumnya, namun sekarang, kesembilan formasi itu sepenuhnya terisi. Dia memperhatikan bahwa sembilan formasi baru telah muncul di seluruh tubuhnya, dan bahkan keempat formasi itu sudah bersinar. Aku sudah mencapai langkah keempat dari peringkat kelima. Zuan bergumam pada dirinya sendiri. Mili mendengus. Lagi pula, budidaya Old Me adalah peringkat master. Meskipun sebagian besar kultivasinya telah disegel, tidak terlalu mengejutkan untuk sisanya untuk menaikkan levelmu. Petik 2 Zuan tertawa malu. Saya pikir akan memakan waktu lebih lama bagi saya untuk mulai menuai manfaatnya. Mili memutar matanya. Karena kamu sudah berada di peringkat kelima, mari kita lihat skill elemen seperti apa yang kamu bangun. Kemampuan elemen mana yang paling kuat? Zuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Mili berkata dengan acuh tak acuh, setiap elemen dilawan oleh sesuatu yang lain. Tidak ada elemen yang benar-benar lebih baik daripada elemen lainnya. Tentu saja, diterima secara luas bahwa elemen petir dan api memiliki daya ledak yang lebih besar, dan elemen es sangat baik untuk dikendalikan. Elemen air dan kayu memiliki keunggulan dalam penyembuhan. Elemen angin membuat Anda lebih cepat, sedangkan elemen tanah dan logam unggul dalam pertahanan. Namun, tidak satu pun dari karakteristik ini yang mutlak. Setiap elemen memiliki alat ofensif yang luar biasa serta kemampuan defensif dan restoratif. Semuanya bermuara pada keterampilan kultifator itu sendiri pada akhirnya. Petik 2 Zuan tidak bisa tidak bertanya, apakah ini satu-satunya tipe elemen? Mili menggelengkan kepalanya. Tidak, tapi ini yang paling umum. Ada elemen langka lainnya seperti elemen roh, elemen terang, dan elemen gelap. Dikabarkan bahwa ada elemen ruang dan waktu yang genap. Namun, ini semua adalah rumor yang tidak pernah terbukti. Zuan terkejut. Yang baru saja Anda sebutkan terdengar cukup kuat. Itu tidak selalu terjadi. Itu masih tergantung pada individu pada akhirnya. Tentu saja, elemen-elemen ini memiliki kelebihan yang melekat pada dirinya sendiri. Mili mulai tidak sabar. Berhentilah mengajukan begitu banyak pertanyaan dan beritahu saya elemen apa Anda sekarang. Zuan tercengang. Saya tidak punya ide. Bagaimana cara mengetahuinya? Mili mengerutkan kening. Berkonsentrasilah pada pernapasan Anda. Dengan elemen mana di sekitar Anda Anda merasa paling dekat. Akademi telah mengajarinya sedikit tentang metodologi untuk merasakan elemen. Zuan menutup matanya dan mencobanya. Setelah beberapa saat, dia membuka matanya dengan bingung. Saya tidak merasa dekat dengan elemen apapun. Mereka semua tampak hampir sama bagi saya. Petik 2. Mili mengerutkan kening. Kamu tidak memiliki kekuatan elemental. Bagaimana mungkin? Zuan mencoba lagi. Benar saja, tidak ada elemen yang menonjol baginya. Dia hampir menyerah ketika dia tiba-tiba teringat bahwa seekor burung aneh akan muncul setiap kali naik peringkat, yang akan memberinya keterampilan baru. Dia segera memeriksa formasi yang membentuk peringkat keempat. Benar saja, mereka dihubungkan bersama dengan garis, yang membentuk jejak burung baru lainnya. Burung aneh itu menyerupai Tidmos 1, tetapi seukuran burung merak, dan memiliki warna merah tua yang mempesona. Karakter di sebelahnya menyatakannya sebagai, Hundret Warble. Apa yang dilakukan Hundret Warble ini? Zuan agak penasaran. Dia mengaktifkannya secara tidak sadar. Seekor burung yang mempesona terbang keluar, dan mengeluarkan suara yang terdengar menyenangkan. Lagu itu lebih mempesona daripada suara yang paling indah sekalipun. Itu benar-benar menenangkan pikiran. Tapi apa yang dilakukan burung ini? Apakah itu hanya bagus untuk mengadakan pertunjukan? Jika itu masalahnya, saya hanya bisa membawa perekam. Dia segera menoleh ke Mili. Kakak Permaisuri, apakah kamu mendengar sesuatu? Mili tidak menjawab. Dia baru saja akan mengulangi pertanyaannya ketika dia melihat ekspresi kendur di matanya. Apa yang sedang terjadi? Dia melambaikan tangannya di depannya. Mata Mili kembali normal. Dia menatapnya dengan ekspresi rumit. Kamu benar-benar membangkitkan kekuatan elemen roh. Elemen roh. Zuan tercengang. Butuh beberapa saat baginya untuk menyadari bahwa dia berbicara tentang kekuatan unsurnya, yang terbangun di peringkat kelima. Elemen roh adalah salah satu elemen yang lebih langka. Mili menghela nafas dalam-dalam. Saya merasakan gelombang kekuatan spiritual menyerang pikiran saya. Jika bukan karena tingkat kultifasi saya yang lebih tinggi, pikiran saya mungkin telah jatuh di bawah kendali Anda. Zuan sangat gembira. Apakah keterampilan ini sehebat itu? Di level berapa Mili? Lagu The Hundred Warble bahkan berhasil mengendalikan seseorang seperti dia. Meskipun hanya sesaat, saat itu sudah cukup lama baginya untuk melakukan banyak hal. Mili mendengus, Masih terlalu dini bagimu untuk merasa sombong. Saya masih belum sepenuhnya pulih, dan bahkan jiwa saya terbuka sekarang. Saya sama sekali tidak siap menghadapi serangan seperti itu. Jika Anda bertarung melawan seseorang dengan kekuatan yang mirip dengan saya, serangan spiritual Anda mungkin tidak akan menghasilkan apa-apa. Petik 2 Bab 393, Pelatihan Khusus Zuan tertawa. Itu lebih dari cukup untuk saat ini. Keterampilan ini mungkin akan tumbuh bersama dengan kultifasi saya. Petik 2 Pada awalnya, hanya menggunakan Grand Gale sekali saja akan menghabiskan hampir semua kinya. Namun sekarang, dia bisa menggunakannya berkali-kali berturut-turut, dan jarak yang bisa dielewati menjadi semakin besar juga. Kemampuan pengendalian pikiran dari Hundred Warble hanya akan tumbuh lebih kuat juga. Ekspresi Mili menjadi serius. Kamu seharusnya tidak mengabaikan ini begitu saja. Elemen roh lebih langka daripada kemampuan elemen lainnya. Itu datang dengan fasilitasnya, tetapi juga pedang bermata 2. Jika Anda menggunakan keahlian Anda pada seseorang yang jauh lebih kuat, atau seseorang yang lebih tangguh secara mental, Anda dapat dengan mudah mengalami serangan balik, dan malah menderita cedera parah. Dalam kasus terburuk, bahkan jiwamu mungkin akan dimusnahkan. Anda akan berubah menjadi sayuran manusia tanpa kecerdasan apapun. Petik 2 Tenang, aku tidak sebodoh itu. Saya tidak akan menggunakannya untuk melawan siapapun yang kultifasinya jauh lebih tinggi dari saya. Zuan tahu bahwa apa yang dia gambarkan bukanlah sesuatu yang akan memengaruhinya, karena keterampilan ini tidak terkait dengan kesadarannya sendiri. Dia tidak bisa menjelaskan mengapa ini terjadi, jadi dia memberi tahu Mili apa yang ingin dia dengar untuk menenangkannya. Mili akhirnya menganggup puas. Baiklah, mari kita lihat kamu melempar pukulan. Zuan memberinya tatapan bingung. Gunakan semua kekuatanmu. Saya ingin menguji sesuatu, kata Mili. Zuan sedikit khawatir. Bagaimana jika, bagaimana jika aku menyakitimu? Dia merasa seolah-olah dia penuh dengan kekuatan ledakan sekarang. Dia tidak akan khawatir sama sekali jika dia dalam kondisi puncak. Dia tidak akan bisa melukainya saat itu, bahkan jika dia memiliki 10 kali kekuatannya saat ini. Namun, dia hanya memiliki tubuh jiwa sekarang, jadi dia jauh lebih lemah. Tentu saja dia khawatir. Mili tersenyum percaya diri. Jangan khawatir, Anda tidak bisa melukai saya. Percepat. Zuan hanya bisa menghela nafas saat mendengarnya mengatakan ini. Baiklah kalau begitu. Tidak ada yang pernah meminta saya untuk sesuatu seperti ini dalam hidup saya. Saya hebat dalam mengikuti perintah. Jadi ini dia. Dia mengayunkannya dengan ganas begitu dia menyelesaikan kalimatnya. Semua kinya dipindahkan ke tinjunya, menghasilkan badai yang luar biasa. Wajah Mili memerah. Dia menghindar ke samping dan berkata, Dasar anak nakal, kamu bisa saja meninjuku di tempat lain. Kenapa kamu membidik dadaku? Petik 2. Anda telah berhasil mengendalikan Mili untuk 33 poin kemarahan. Sayangnya, dia salah memahami niat Zuan. Dia telah menargetkan area itu karena itu bukan tempat yang vital, dan dia bahkan memiliki lapisan lemak di sana untuk melindunginya. Jika sesuatu benar-benar tidak beres, dia tidak akan berakhir dengan melukainya secara signifikan. Zuan terkejut melihat poin kemarahan mengalir masuk. Mengapa kamu menjadi marah ketika kamu yang menyuruhku untuk memukulmu? Mili mundur beberapa langkah, lalu dia mengulurkan tangan putihnya untuk menangkap tinjunya. Zuan merasa seolah-olah tinjunya telah tenggelam ke dalam bola kapas. Semua kekuatannya tersebar ke dalam ketiadaan. Yang lebih mengejutkannya lagi adalah bahwa Mili jelas-jelas adalah tubuh jiwa, namun sensasi kontaknya tidak jauh berbeda dari apa yang akan dia rasakan jika dia menabrak orang biasa. Umpan balik fisiknya sama, dan telapak tangannya bahkan menahan sedikit kehangatan. Mili melepaskan tinjunya dan mendesah puas. Saya melihat. Maksud kamu apa? Zuan penasaran. Mili berkata, Aku merasakan sesuatu yang aneh ketika kita bertarung di Dungion. Kekuatan Anda entah bagaimana jauh lebih besar dari tingkat kultivasi Anda. Saya pikir itu mungkin hanya dorongan yang diberikan Sutra Phoenix Nirvana kepada Anda, tetapi ini tampaknya tidak terjadi sama sekali. Kamu saat ini tidak terluka, jadi ini seharusnya menjadi kekuatan dasarmu. Namun, ketika Anda memperkuat diri dengan Ki, kekuatan dan kecepatan Anda berdua lebih tinggi daripada yang harus dimiliki oleh seorang kultivator pada langkah keempat dari peringkat kelima, jauh, jauh lebih tinggi. Dari tes tadi, kepadatan Kimu bisa menandingi kultivator peringkat enam awal. Kultivator peringkat enam awal, bahkan Zuan terkejut. Meskipun dia selalu merasa tidak terlalu sulit untuk mengalahkan seseorang yang berpangkat lebih tinggi, dia tidak pernah memiliki ukuran yang baik tentang seberapa kuat dia sebenarnya. Ini mungkin karena Sutra Phoenix Nirvana milikmu. Ini benar-benar teknik yang ajaib. Mili melanjutkan, Namun, dengan kelebihan ini ada kerugian. Dari apa yang saya lihat, kultivasi Anda berkembang jauh lebih lambat daripada orang biasa. Anda memiliki bakat tingkat Transcendent, jadi ini seharusnya tidak terjadi. Petik 2 Itulah yang saya katakan. Zuan berteriak. Untuk setiap peringkat, Sutra Phoenix Nirvana akan membuat sembilan formasi, dan setiap formasi membutuhkan lebih banyak buah ki untuk diisi. Tiga peringkat pertama dapat dikelola, tetapi persyaratan untuk peringkat berikutnya hanya menjadi semakin konyol. Misalnya, formasi kelima dari peringkat kelima akan membutuhkan 2.178.309 buah ki, dan setiap buah ki dapat diperoleh dengan rata-rata seribu poin kemarahan. Ini berarti dia akan membutuhkan 217 juta poin kemarahan. Bahkan di saat-saat terbaiknya, dia hanya bisa mengumpulkan sekitar 20.000 poin rage. Dia tidak tahu berapa tahun yang dibutuhkan untuk mengumpulkan jumlah poin kemarahan yang begitu gila. Dia langsung merasa lega saat mendengar penjelasan Mili. Mili merasa kondisi mentalnya mengagumkan. Kamu sama sekali tidak putus asa dengan ini. Mengapa saya merasa putus asa? Bukankah ini tanda seorang protagonis? Zuan tertawa keras. Bukankah ini ciri khas dari semua karakter utama dalam novel web di dunia sebelumnya? Karakter utama selalu naik level pada tingkat yang lebih lambat daripada yang lain karena berbagai alasan, tetapi setiap level yang mereka peroleh akan memberi mereka kekuatan yang lebih baik daripada orang lain. Akhirnya, mereka akan selalu menang melawan mereka yang berperingkat lebih tinggi dari diri mereka sendiri. Tokoh utama, Mili mengerutkan kening. Dia tidak benar-benar mengerti apa yang dia maksud, tetapi dia sudah terbiasa dengan kata-kata yang tidak masuk akal Zuan. Ngomong-ngomong, aku sedang mengamati pertarunganmu melawan Old Me. Saya perhatikan bahwa alasan Anda tertangkap, selain dari kesenjangan Anda dalam kultivasi, adalah karena teknik gerakan yang dia ajarkan kepada Anda. Anda hanya bisa membagi menjadi dua salinan, jadi dia bisa menangkap keduanya. Jika kamu bisa membagi menjadi tiga gambar atau lebih, akan jauh lebih sulit bagi seseorang seperti Old Me untuk menangkapmu lagi. Zuan tersenyum pahit. Dua adalah yang terbaik yang bisa saya lakukan, bahkan setelah berlatih seperti orang gila. Itu karena kultivasimu terlalu rendah, jawab Mili. Sekarang kamu berada di peringkat kelima, kamu seharusnya bisa mendapatkan tiga. Perhatikan baik-baik. Saat dia berbicara, dia mengambil sebatang bambu entah dari mana dan memukulnya dengan itu. Aduh, aduh, aduh. Zuan langsung merasakan garis rasa sakit yang menyengat ketika tongkat bambu itu memukulnya, dan dia menjerit kesakitan. Bahkan jika orang normal menebasnya dengan pisau, dia tidak akan merasakan sakit, berkat sutra asal primordial. Siapa yang tahu bahwa sebatang bambu acak di tangan Mili akan sangat mematikan. Kamu tidak diizinkan untuk menyerang balik. Kamu hanya bisa menggunakan teknik gerakanmu untuk menghindar. Mili berhenti, lalu menambahkan, tentu saja, itu tidak akan membuat perbedaan bahkan jika kamu mencoba untuk membalas. Zuan mengutuk di dalam. Apakah dia menggunakan kesempatan ini untuk membalasku? Namun, tongkat bambu itu menyala lagi, dan dia tidak bisa mengalihkan perhatiannya lagi. Dia dengan cepat menggunakan sunflower pantasem yang dimodifikasi untuk dibagi menjadi dua salinan. Sayangnya, dia terpaksa mengeluarkan teriakan menyedihkan lainnya. Tongkat bambu Mili memukul punggungnya dengan sangat presisi. Aku tidak ingin bermain lagi. Anda curang. Saya mempelajari teknik gerakan ini dari Anda, sehingga Anda dapat dengan mudah menebak di mana saya akan menghindar. Setidaknya Old Me tidak tahu tentang teknik gerakannya yang dimodifikasi. Mili bisa membacanya seperti buku. Zuan mengusap pipi pantatnya sambil menatapnya. Apakah wanita ini memiliki fetis yang aneh? Penampilannya, dipasangkan dengan tongkat bambu di tangannya, membuatnya tampak seperti dominatrix. Aku tidak akan bisa memukulmu jika kamu berhasil membagi dirimu menjadi tiga. Bibir Mili melengkung ke atas. Mengapa memukul anak ini memberinya begitu banyak kegembiraan? Tongkat bambunya terlempar lagi saat dia mengatakan ini. Zuan segera berteriak dan menghindar ke samping ketika dia melihat bahwa dia sedang serius. Raungan menyedihkan bergema lagi dan lagi di hutan belantara. Ah! 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 Bab 394, 3 Harta Karun Sudah lama sekali sebelum teriakan menyedihkan di hutan akhirnya berhenti. Di dalamnya, tiga sosok melesat bola balik, menghindari serangan dari tongkat bambu lagi dan lagi. Melanjutkan ini lebih jauh tidak ada artinya. Mili melemparkan tongkat bambu ke samping dengan ekspresi puas. Tidak buruk? Nak! Anda berhasil membagi menjadi tiga salinan dengan cukup cepat. Saya berharap itu akan membawa Anda setidaknya beberapa minggu. Petik 2 Zuan memberinya tatapan tidak percaya. Permisi. Apakah Anda berencana untuk memukul pantat saya selama itu? Mili menyadari bahwa dia terpeleset saat melihat ekspresi marahnya. Dia berkata dengan rasa bersalah, bagaimana lagi kamu bisa belajar cara membagi menjadi tiga salinan secepat itu? Zuan merenungkan kata-katanya. Mereka memang masuk akal. Hasilnya bagus setidaknya, meskipun dia masih sakit di sekujur tubuh. Bukankah Sutra Phoenix Nirvana Anda mengharuskan Anda dipukuli untuk mengaktifkannya? Saya membantu Anda dengan itu juga, tambah Mili membantu. Terima kasih banyak. Zuan berkata dengan kesal. Suatu hari, saya akan membalas dendam dan memberi Anda pukulan yang bagus. Mili batuk. Momo ngomong, ada hal lain yang perlu aku bicarakan denganmu. Anda juga tidak bisa hanya mengandalkan dipukuli untuk berkultivasi. Anda harus menemukan beberapa batuki untuk membantu kultivasi Anda. Petik 2 Zuan menggelengkan kepalanya. Aku tidak bisa. Saya sudah mencobanya sebelumnya. Saya tidak bisa menyerap ki dari batuki. Kamu tidak bisa menyerap ki. Mili mengerutkan kening. Itu mungkin karakteristik khusus dari Sutra Phoenix Nirvana. Saya akan menyarankan Anda untuk menemukan beberapa harta untuk dicerna. Kalau begitu. Ada beberapa ahli pil yang bisa membuat pil ki. Saya pernah mendengar beberapa teknik kultivasi yang mencegah penyerapan langsung ki dari batuki juga. Tapi saya belum pernah mendengar ada yang meniadakan penggunaan pil ki atau harta karun. Mata Zuan berbinar. Betul sekali. Bukankah buah ki yang saya dapatkan dari lotere mirip dengan pil ki? Kenapa aku tidak memikirkan ini sebelumnya? Aku harus bertanya pada Jideng Tu tentang ini nanti. Bagaimanapun, dia adalah tabib surgawi. Jadi dia harus memiliki beberapa pil ini. Mili berbicara lagi. Saya telah membantu Anda menyegel kultivasi old me, tetapi dengan mengorbankan semua upaya yang saya habiskan untuk mendetoksifikasi racun saya. Aku harus memulai dari awal lagi. Huff. Aku benar-benar ingin tahu apakah aku berhutang sesuatu padamu di kehidupan masa laluku. Aku akan tidur lagi. Hati-hati. Meskipun dia tahu bahwa dia membantunya karena nasib mereka terkait erat, Zuan masih tersentuh oleh ini. Kakak Permaisuri, kamu selalu menjadi orang yang membantuku. Apakah ada yang bisa saya bantu? Tolong aku, Mili mendengus. Aku tidak membutuhkannya. Tubuh jiwanya mulai menghilang. Namun, tepat saat dia akan menghilang sepenuhnya, sosoknya kembali mengembun. Meskipun aku tidak berpikir kamu bisa melakukan apapun untukku sekarang, keberuntunganmu sejujurnya agak konyol. Siapa tahu, Anda mungkin bisa membantu saya entah bagaimana di masa depan. Jika Anda memiliki kesempatan, bantu saya mencari air satu kehidupan, batu akik pencerahan, dan bunga musim semi lima warna. Ini semua adalah bahan penting yang saya butuhkan untuk merekonstruksi tubuh setelah saya sepenuhnya mendetoksifikasi. Rattors of Lady Siang Zuan segera menjadi cerah. Kamu bisa membentuk kembali tubuhmu hanya dengan tiga item ini. Mili mendengus. Hanya tiga item. Tahukah Anda betapa langkanya barang-barang ini? Misalnya, untuk menemukan bunga musim semi lima warna, pertama-tama kita harus menemukan pohon musim semi lima warna yang sangat langka dengan daun seperti teratai. Musim semi dimulai dan bunga giyok bermekaran. Musim semi berakhir dan bunga jatuh. Musim panas dimulai dan bunga merah muncul. Musim panas berakhir dan bunga layu. Musim gugur dimulai dan bunga putih muncul. Musim gugur berakhir dan bunga menurun. Musim dingin dimulai dan bunga ungu bertunas. Tetapi semua hal berakhir dengan turunnya salju. Zuan bingung. Bukankah hanya empat warna yang disebutkan? Mengapa disebut bunga lima warna? Aku juga tidak tahu. Mili berkata dengan sedih. Kamu bahkan tidak tahu. Zuan terpesona. Apakah kamu bercanda? Ini adalah informasi penting. Mili menjadi defensif. Itu karena aku juga belum pernah melihat pohon dewa ini. Saya hanya membacanya dari teks-teks kuno. Zuan menatapnya, terdiam. Mili dulunya adalah permaisuri dinasti Kin. Seluruh dunia praktis menjadi miliknya. Jika bahkan seseorang seperti dia belum pernah melihat ini sebelumnya, apakah itu benar-benar ada? Bagaimana dia bisa menemukan sesuatu seperti itu? Bagaimana Anda tahu bahwa itu dapat membentuk kembali tubuh Anda jika Anda belum pernah melihatnya sebelumnya? Zuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Mili mendengus. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Aku baru tahu. Zuan mendecakan lidahnya. Wanita selalu suka berpura-pura menjadi misterius. Mili menghela nafas dalam-dalam. One Life Water dan Agatha of Enlightenment juga merupakan item legendaris. Anda tidak hanya perlu memiliki tingkat kekuatan yang signifikan untuk mendapatkannya, Anda juga membutuhkan keberuntungan yang luar biasa. Selain ketiga hal ini, ada item legendaris lain yang bahkan lebih sulit ditemukan. Ada yang lain. Apa itu? Zuan bertanya. Mili menggelengkan kepalanya. Mempertimbangkan kekuatanmu saat ini, itu akan sia-sia bahkan jika aku memberitahumu. Zuan tidak mengatakan apa-apa sebagai jawaban. Ketika dia merasakan keputus asaan dalam suaranya, dia tidak bisa menahan diri untuk mencoba menghiburnya. Kakak Permaisuri, jangan khawatir. Orang lain mungkin kesulitan menemukan barang-barang ini, tetapi apakah Anda lupa siapa saya? Itu tidak masalah sama sekali. Aku akan menemukan mereka untukmu. Mili terkejut dengan keyakinan dalam suaranya. Pernahkah Anda mendengar tentang barang-barang ini sebelumnya? Atau mungkin Anda bahkan tahu di mana menemukannya? Zuan menggelengkan kepalanya. Aku belum pernah mendengar tentang mereka sebelumnya. Mili sangat kesal sehingga dia malah tertawa. Lalu dari mana semua kepercayaan ini berasal? Anda telah berhasil mengendalikan Mili untuk 250 poin kemarahan. Zuan menepuk dadanya. Bukankah aku bilang aku adalah protagonisnya? Aku adalah Raja Plot Armor yang aneh. Protagonis mana di dunia sebelumnya yang tidak memiliki keberuntungan paling gila? Bagaimana nasibnya bisa lebih buruk dari mereka? Mili terdiam. Dia tidak ingin berbicara dengannya lagi, dan pergi ke hibernasi. Dia tidak ingin kehilangan sel otak lagi. Setelah dia kembali tidur, Zuan pergi ke hutan untuk mencari pedang tayenya, dan menyembunyikan tusuk beracun di sepatunya. Dia berjalan ke mayat Mituwa. Menatap mayat Mumi, dia berkata sambil menghela nafas, terserah. Meskipun itu semua skema, Anda memang membantu saya. Aku akan membiarkanmu beristirahat dengan tenang. Dia menggali kuburan dan mengubur Old Mumi di dalamnya. Kemudian, dia menemukan mayat Wei dan Dan melemparkannya ke dalam lubang juga. Kalian berdua bertarung sengit sepanjang hidup. Sekarang setelah semuanya berakhir, kalian berdua bisa saling menemani. Petik 2. Sebuah pikiran terlintas di benaknya. Dia mengeluarkan sebuah kotak dan meletakkannya di sebelah mayat Mituwa. Mituwa, aku telah membawa kembali hartamu. Anda sudah lengkap sekarang. Jalani kehidupanmu selanjutnya dengan benar. Oke. Adapun harta Wei dan, tidak ada yang bisa dia lakukan tentang mereka. Mungkin karena mayatnya terlalu kering, atau mungkin sebagai tindakan kebaikan terakhir, sebuah kantong bersulam jatuh dari dalam pakaian Mituwa. Hah. Zuan segera mengenalinya sebagai kantong penyimpanan. Suasana hatinya langsung cerah. Mituwa, Mituwa, saya tidak berharap Anda menjadi orang yang sangat berterima kasih. Saya akan mengambilnya, jika Anda tidak keberatan. Petik 2. Meskipun Old Mi tidak tampak seperti tipe super kaya, baik atau buruk, dia masih seorang kultifator peringkat master. Kantong penyimpanannya harus berisi beberapa barang bagus. Sayangnya, dia menemukan bahwa dia tidak bisa membukanya sama sekali. Dia merabah-rabah tubuh Wei dan Dan menemukan kantong penyimpanan lain. Itu terlihat lebih mewah daripada Mi Lama, dan mungkin memiliki jarahan yang lebih baik juga. Sayang sekali Zuan tidak bisa membuka yang ini juga. Suara Mili terdengar di samping telinganya. Berhentilah membuang waktumu. Ada jejak jiwa peringkat master pada mereka. Anda tidak dapat membukanya kecuali Anda pemiliknya. Mereka sudah mati, jadi kamu tidak akan bisa mengeluarkan apapun, bahkan jika ada item di dalamnya. Zuan tiba-tiba ketakutan. Apakah kamu tidak tidur? Aku belum tertidur. Apakah kau punya masalah dengan itu? Mili membalas. Kak, aku sama sekali tidak masalah dengan itu. Tolong, lakukan apa yang perlu Anda lakukan. Huh, aku perlu tidur, tapi aku merasakan seseorang mendekat. Hati-hati, Mili mengeluarkan apa yang tampak seperti menguap, dan kehadirannya menghilang. Bab 395, Jari Emas. Seseorang datang. Zuan melompat ketakutan. Hey, kembalilah. Apakah itu orang atau binatang buas? Petik 2. Tapi Mili sudah pergi, dan tidak menanggapinya tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Kamu tertidur segera setelah kamu mengatakan akan. Apakah kamu babi? Zuan mendengus marah. Dia hanya mengatakan bahwa seseorang akan datang, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Saya berada di kedalaman gunung naga tersembunyi sekarang. Bagaimana jika beberapa binatang gila mengejar pantatku? Dia mencengkeram pedang tayai dengan erat, seluruh tubuhnya menjadi tegang. Segera, sesosok muncul dari tidak jauh. Itu adalah seseorang. Zuan menggerutu di dalam. Protagonis lain itu selalu bertemu dengan dewi atau kecantikan acak di hutan belantara. Kenapa dia harus bertemu dengan seorang pria? Pria ini juga sudah tua dan jelek. Pakaiannya compang kemping seperti pengemis, tapi matanya masih cukup cerah. Dia jelas seorang kultifator, dan yang kuat dalam hal itu. Penampilannya yang jelek kemungkinan besar karena dia menghabiskan terlalu banyak waktu di pegunungan, dan tidak memiliki satu set pakaian cadangan. Pria itu sendiri sepertinya tidak terlalu peduli dengan penampilannya. Saudaraku, apakah kamu juga jalan-jalan di pegunungan? Setelah mempertimbangkan pilihannya, dia memutuskan untuk menyapa pria ini terlebih dahulu. Lagi pula, dia bukan orang yang menghakimi. Pria parubaya itu tercengang ketika melihat Zuan. Kemudian, dia tertawa keras dan berkata, lihat siapa yang memutuskan untuk tiba-tiba muncul. Bocah, anggap dirimu tidak beruntung karena menabrakku di sini. Petik 2 Zuan mengerutkan kening, apakah saya mengenal Anda? Ku rasa ada yang salah dengan pikiranmu. Pria parubaya itu menjadi marah. Apakah kamu tahu apa yang harus aku lalui karena kamu? Namun Anda bahkan tidak mengenali saya. Petik 2 Anda telah berhasil mengendalikan Wudi untuk 666 poin kemarahan. Melihat nama yang muncul di pemberitahuannya membawa peristiwa turnamen klan ke Benak Zuan. Dia berseru, Bukankah kamu yang ibunya memanggilnya pulang untuk makan malam? Wudi mengertakan gigi dan menatap belati padanya. Anda telah berhasil mengendalikan Wudi untuk 999 poin kemarahan. Wudi berbicara, suaranya seperti awan gelap. Aku kalah dari bocah cucuyan itu karena apa yang kamu katakan selama turnamen klan. Seorang kultifator peringkat ke-6 yang mulia seperti saya kalah dari seseorang di peringkat ke-5. Tidak hanya saya menjadi bahan tertawaan semua orang di sekitar saya, saya dikirim ke gunung untuk memetik herbal. Dipukuli oleh angin hari demi hari, prospekku hancur. Kemarahannya meningkat ketika dia memikirkan tentang apa hidupnya telah dikurangi. Anda telah berhasil mengendalikan Wudi untuk 1024 poin kemarahan. Zuan berkedip. Dia menjawab tanpa sadar, Aku tidak akan berbohong, tetapi kalah dari junior peringkat ke-5 sebagai senior peringkat ke-6 sejujurnya agak memalukan. Wudi menatapnya, terdiam. Dia berharap Zuan takut dengan kata-katanya, atau setidaknya merasa menyesal atau malu di bawah sadar. Namun anak ini tertawa di wajahnya. Dia merasa seolah-olah paru-parunya akan meledak. Anda telah berhasil mengendalikan Wudi untuk 444. 444. 444. Bocah sialan, ada mata di mana-mana selama turnamen klan, dan klan Chu juga melindungimu, jadi aku tidak bisa melakukan apapun padamu. Tapi surga telah menunjukkan belas kasihan padaku. Mereka telah memberi saya kesempatan bertemu dengan Anda di hutan belantara. Hahaha. Tawawudi semakin dingin. Dia tiba-tiba memusatkan pandangannya. Dia memperhatikan mayat Mituwa dan Wei dan di sebelah Zuan, serta kantong penyimpanan di tangannya. Kilatan serakah muncul di matanya, dan napasnya segera dipercepat. Bocah sialan, serahkan kantong penyimpanan itu. Siapa tahu, jika suasana hatiku baik, aku bahkan mungkin meninggalkanmu dengan hidupmu. Petik 2. Zuan menganggup dan berkata, Tentu. Dengan itu, dia melemparkan dua kantong penyimpanan ke arahnya. Wudi tercengang. Dia sepenuhnya mengharapkan Zuan untuk menolak, atau setidaknya bernegosiasi dengannya. Bagaimana dia bisa memperkirakan bahwa dia akan membuang mereka begitu saja. Anak ini benar-benar tidak bertingkah normal sama sekali. Dia takut kedua kantong itu akan meledak, atau berisi kejutan buruk lainnya, dan dia segera berjaga-jaga. Dia membungkus dirinya dengan Ki sebelum menangkap kantongnya. Namun, ketika dia memeriksanya, dia tidak mendeteksi trik tersembunyi. Kegembiraan membanjiri nadinya. Aura ini. Ini adalah kantong penyimpanan peringkat master. Dia mencoba membuka kantong menggunakan segala macam metode yang berbeda. Dia bahkan mencoba menggunakan elemen api, tetapi tidak ada yang berhasil. Dia meletakkan kedua kantong itu dan menatap Zuan. Berat, aku tidak menyangka kamu menjadi pengecut ini. Anda menyerahkan mereka bahkan tanpa melakukan perlawanan. Petik 2. Zuan mengerutkan kening. Apa? Apakah kamu akan kembali pada kata-katamu sekarang? Dia benar-benar merasakan sedikit penyesalan. Dia telah melemparkannya dengan harapan bahwa pria ini mungkin benar-benar memiliki cara untuk membukanya. Bagaimanapun, dia jauh lebih tua, dan dia juga berada di peringkat ke-6. Namun, pada akhirnya, dia sama sekali tidak berguna. Dia tidak akan peduli jika dia tahu bahwa semuanya akan menjadi seperti ini. Jadi bagaimana jika aku kembali pada kata-kataku? Bibir Woody tersenyum sinis saat dia mendekati Zuan. Aku akan memberimu pelajaran penting hari ini. Anda seharusnya tidak begitu naif ketika Anda berada di dunia luar. Petik 2. Zuan menghela nafas. Tidak bisakah kamu mengatakan bahwa aku tidak takut padamu sama sekali? Setidaknya luangkan waktu sejenak untuk memikirkan mengapa aku bertindak seperti ini. Siapa yang naif? Woody terkejut. Dia menghentikan langkahnya dan melihat sekelilingnya. Mungkinkah Klancu telah mengatur penyergapan? Dia melihat sekeliling tetapi tidak melihat satu orang pun. Dia mendengus dan berkata, Kamu membuatku takut sesaat di sana. Saya menerima laporan belum lama ini bahwa sesuatu yang besar telah terjadi di Klancu. Bagaimana mereka bisa mengirim orang ke padang gurun seperti itu? Namun, dia tidak bisa menghilangkan tatapan dingin dan menghina Zuan. Dia tampak seperti sedang melihat orang mati. Suasana hati Woody menjadi semakin gelap. Sialan kau, bocah. Anda akan belajar hari ini bahwa Anda sama sekali bukan apa-apa tanpa perlindungan Klancu. Dia mengulurkan tangan saat dia berbicara. Dia telah menyaksikan gaya bertarung Zuan selama turnamen klan. Anak ini hanya di awal peringkat ketiga. Hanya orang idiot seperti Yuan Wendong yang bisa ditipu oleh kecil ini. Dia memiliki enam peringkat kultivasi. Dia bisa menghancurkan bocah ini seperti semut. Melihat cara yang ceroboh di mana Woody menjangkau ke arahnya, Zuan memiliki keyakinan bahwa dia bisa memenggal kepalanya dalam satu gerakan. Namun, dia baru saja naik peringkat, dan dia ingin menguji kekuatannya. Kultivasi Woody akan membuatnya menjadi karung tinju yang sempurna. Karena itu, dia menyingkirkan pedang tae dan juga mengepalkan tinjunya. Anak ini mencari kematian. Ekspresi mengejek melintas di wajah Woody ketika dia melihat bahwa Zuan tidak berniat menghindar. Perbedaan antara peringkat ke-6 dan peringkat ke-3 terlalu jauh. Lengannya mungkin meledak begitu mereka melakukan kontak. Mengapa Kelancu memilih sampah seperti itu untuk menjadi menantu mereka? Saya jelas jauh lebih baik. Kedua tinju melakukan kontak. Dia tanpa sadar mengerahkan kekuatan yang cukup untuk mematahkan jari Zuan. Dia tidak ingin kemenangan ini diputuskan terlalu cepat. Sebaliknya, dia ingin perlahan menyiksa Zuan. Hanya dengan begitu dia bisa melampiaskan semua kebenciannya. Asteris retak, asteris. Terdengar suara patah tulang yang tajam, dan jeritan menyedihkan bergema di seluruh hutan. Woody melihat jari-jarinya, yang telah bengkok 90 derajat. Ekspresinya benar-benar horror. Bagaimana? Bagaimana mungkin? Kau sudah melakukannya sejak awal. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda sesuatu yang istimewa? Apakah Anda benar-benar di peringkat ke-6? Zuan tidak mengambil inisiatif, malah tetap berada di tempatnya. Dia menatap Woody dengan bingung. Cemohan dan penghinaan dalam suaranya hampir membuat Woody muntah darah. Anda telah berhasil mengendalikan Woody untuk 458 poin kemarahan. Dia memiliki pertanyaan serupa sendiri. Apakah anak ini benar-benar berada di peringkat ketiga? Apa aku sedang bermimpi atau apa? Dia tidak berani menunjukkan kecerobohan lagi, dan segera menghunus pedangnya. Api merah menutupi permukaannya. Dengan raungan, dia meluncurkan serangan membelah di Zuan. Dia ambidextrous, jadi menggunakan tangan kosongnya tidak banyak menghambat kemampuan bertarungnya. Zuan tiba-tiba teringat jari bunga matahari yang Mithua telah berikan padanya. Dia belum memiliki kesempatan untuk mengujinya. Ini adalah kesempatan sempurna untuk berlatih. Ketika dia melihat Zuan mengangkat jari untuk menangkis pedangnya, bibir Wu dimelebarkan senyum jahat. Aku akan memotong jarimu satu per satu. Jika tidak, saya akan menyangkal nama saya sendiri. Zuan bisa merasakan panasnya api bahkan sebelum bilahnya bersentuhan. Dia menggigil dalam hati. Bagaimanapun, dia menghadapi lawan di peringkat ke-6. Meskipun dia cukup kuat untuk melawan lawan di peringkat ke-6, kekuatan elemen Wu dimasih merupakan kekuatan yang harus diperhitungkan. Sebuah bola lampu meledak di kepalanya. Dia memanggil Blumaller, mengumpulkan semua elemen air terdekat ke arahnya. Ada banyak pohon di hutan, jadi air secara alami berlimpah. Dia dengan cepat mengumpulkan sejumlah besar elemen air. Sensasi panas terik segera berkurang jauh. Saat dia melihat, bila api bergerak semakin dekat dengannya. Jari Zuan bergerak, dia mendorongnya ke depan, langsung ke arah pedang yang mendekat. Wu di merasa seolah-olah pusaran energi aneh telah mengalir di sepanjang pedangnya, dan dia hampir kehilangan pegangannya. Api yang mengamuk tersebar seketika. Untungnya, dia segera mendapatkan kembali fokusnya, dan bilahnya lagi-lagi dilingkari dengan nyala api. Dia ngeri, keterampilan macam apa ini? Zuan mengangkat jarinya ke tepi bibirnya dan mengembuskan asap yang mengepul dari ujungnya. Ini adalah hasil dari seribu tahun. Ahem? Ahem, skill yang aku buat sendiri. Saya menyebutnya jari emas. Apakah kamu terkesan? Bab 396, tanpa kehormatan. Jari emas, napas wudi dipercepat. Nama ini terdengar sangat luar biasa. Dia harus mempelajari seluk-beluk teknik ini setelah dia menangkap anak ini. Keterampilan gerakan sulit diperoleh, dan keterampilan tempur juga jarang. Setelah bertahun-tahun melayani klan Wu, selain beberapa batuki dan bahan obat, dia hanya memperoleh beberapa keterampilan tempur tingkat rendah. Sekarang dia berada di peringkat ke-6, keterampilan ini sudah usang. Itulah mengapa dia masih menggunakan flamblet sampai hari ini, meskipun itu adalah skill yang dia temukan selama masa mudanya. Sekarang dia lebih tua, kultivasinya juga terhenti. Dia hanya bisa meningkatkan keterampilan tempurnya jika dia ingin meningkatkan kekuatannya. Ini adalah sesuatu yang selalu ada di pikirannya, dan sekarang Zuan memberinya satu tepat di depan matanya. Surga menghujani saya dengan berkah, mengirimkan apa yang saya butuhkan. Mereka tidak hanya mengirimi saya musuh saya, mereka juga memberi saya keterampilan bertarung tingkat tinggi dan dua kantong penyimpanan peringkat master. Dia merasa seolah-olah semua keberuntungan dalam hidupnya ditambahkan bersama-sama bahkan tidak bisa dibandingkan dengan keberuntungannya hari ini. Sebuah keinginan demam mulai menyalip pikirannya. Dia menyerang Zuan lagi. Bila di tangannya berayun tanpa henti, meninggalkan garis-garis bayangan. Dia sangat puas dengan kondisinya hari ini. Dia entah bagaimana bertarung dengan 120% dari kekuatannya yang biasa. Dia merasa tak terbendung. Terlepas dari city lord kota Brightmoon dan master dari berbagai klan besar, tidak ada orang lain di kota yang cocok dengan dirinya saat ini. Zuan tidak berani menurunkan kewaspadaannya. Dia dengan cepat menggunakan sunflower pantasemnya untuk menghindari serangan, sambil mencari kesempatan untuk melakukan serangan balik. Sama seperti itu, mereka berdua bertukar hampir 100 pukulan. Urutan ini tidak hanya memungkinkan Zuan untuk menyesuaikan diri dengan kecepatan dan kekuatannya saat ini, dia juga menjadi terbiasa menggunakan jari bunga matahari. Woody adalah orang yang semakin cemas saat pertarungan berlanjut. Dia telah mengambil keuntungan yang jelas pada awalnya, namun anak ini adalah kecoa berdarah. Dia tidak akan mati. Akhirnya, Zuan semakin mahir dalam teknik menyodorkan jarinya. Dia perlahan-lahan merebut kembali keuntungan, dan Woody yang segera menemukan dirinya dalam situasi yang sulit. Lonceng alarm mulai berdering di benaknya. Dia akhirnya menyadari bahwa Zuan sebenarnya menggunakan dia sebagai mitra latihan. Anda telah berhasil mengendalikan Woody untuk 513 poin kemarahan. Dia tahu bahwa dia tidak bisa membiarkan ini berlanjut jika dia ingin menghindari kekalahan. Dia mengubah strateginya, memilih untuk mencoba menciptakan celah melalui kekerasan. Dia menusukkan pedangnya ke tanah. Sebuah cincin gelombang panas menyebar ke segala arah di sekelilingnya. Api bergegas keluar seperti ular beludak, melahap segala sesuatu di jalan mereka. Apakah kamu tidak suka menghindar seperti pengecut? Mari kita lihat kamu menghindari serangan besar ini. Woody berkata sambil mendengus. Sesuatu berubah dalam ekspresi Zuan. Dia melihat bahwa dia tidak bisa menghindari serangan ini, dan dengan cepat memanggil pedang teye, memunculkan teknik pedang kepingan saljunya. Meskipun dia tidak memiliki kemampuan cucuyan untuk membekukan segala sesuatu di sekitarnya, kepingan salju masih muncul di sekitarnya. Suhu cukup dingin untuk menahan api yang masuk. Pedang kepingan salju. Murid Woody berkontraksi. Teknik ini masih segar dalam ingatannya. Bagaimanapun, ini adalah teknik yang digunakan cucuyan untuk mengalahkannya. Huff. Saya menolak untuk percaya bahwa Anda memiliki kekuatan cucuyan. Bahkan, saya tidak akan kalah dari cucuyan lagi bahkan jika dia ada di sini. Woody sangat marah. Api melonjak di permukaan pedangnya yang panjang. Pemusnahan mutlak. Dia meraung. Dia mengangkat pedang di atas kepalanya. Nyala api meluas beberapa puluh meter, dan dia membawanya ke arah Zuan dengan kekuatan yang luar biasa. Menggunakan sunflower pantasemnya, Zuan langsung terbelah menjadi dua. Woody mencibir. Bagaimana serangannya bisa dihindari dengan mudah? Dia menyalurkan ki ke dalam tubuhnya, dan bila apinya langsung terbelah menjadi selusin bila berbeda yang tersusun membentuk busur, semuanya mengiris ke bawah. Jika bila pertama adalah garis lurus, selusin bila ini membentuk bentuk kipas. Tidak ada cara bagi Zuan untuk menghindarinya, tidak peduli seberapa hebat teknik gerakannya. Ada ledakan besar saat pukulan itu mendarat. Dalam area efek serangan, tanah berubah menjadi bumi hangus. Rumput yang sebelumnya menutupi area itu langsung menguap, memperlihatkan tanah kosong di bawahnya. Potongan puing beterbangan di mana-mana, dan udara dipenuhi dengan bau terbakar. Mungkinkah bahkan mayatnya tidak terbakar? Wu di mencibir, dia turun terlalu mudah. Dia merasakan sedikit penyesalan bahwa dia tidak bisa mendapatkan rahasia teknik jari emas itu. Namun, dia tidak berani menahan diri, tidak setelah melihat kekuatan mengejutkan yang dimiliki Zuan. Hei, apa yang terjadi dengan kehormatan dan rasa hormat dalam pertempuran? Kamu meneriakan absolute annihilation, tapi teknik yang kamu gunakan jelas-jelas mountain splitter. Satu, suara yang datang dari belakangnya jelas terdengar kesal. Wu di terkejut. Dia segera berbalik dan mengayunkan pedangnya ke arah sumber suara. Di tengah ayunannya, dia merasakan sebuah jari menyentuh punggungnya. Kemudian, tubuhnya lemas, dan penglihatannya menjadi gelap. Bagaimana orang ini bisa berada di belakangku? Itu adalah pemikiran terakhirnya. Zuan terengah-engah. Seorang kultifator peringkat ke-6 adalah lawan yang tangguh. Jika bukan karena kakak perempuan permaisuri menggertaknya untuk belajar bagaimana membagi menjadi tiga angka, dia mungkin akan menemui ajalnya saat itu. Itu sebabnya dia tidak berani menahan diri lebih jauh. Dia memanfaatkan kesempatan itu dan memberikan pukulan fatal dengan jari bunga mataharinya. Namun, dia tidak berharap lawan ini mati dengan mudah, hanya dengan satu jap. Jika dia tahu itu akan terjadi, dia akan menggunakan sedikit lebih sedikit kekuatan. Dia bisa perlahan menyiksanya untuk beberapa poin kemarahan lagi. Namun, Wu ditelah memenuhi tujuannya sebagai mitra latihan, dan telah hidup lebih lama dari kegunaannya. Pikiran ini membuat Zuan merasa jauh lebih baik. Zuan mengendalikan napasnya lagi, dan mulai merenungkan detail pertempuran. Dia pernah bertarung melawan-lawan yang tangguh sebelumnya, tapi dia selalu mengandalkan trik sistem keyboard untuk membuat lawannya lengah. Ini adalah pertempuran pertama di mana dia hanya mengandalkan kultivasi dan keterampilan yang tepat. Ketika dia akhirnya pulih, Zuan berjalan ke Wu Di dan mengambil kembali dua kantong penyimpanan peringkat master. Tangannya tiba-tiba merasakan sesuatu yang keras. Ketika dia mengeluarkannya, dia melihat bahwa itu adalah paket yang berisi beberapa botol. Wu Di tidak memiliki perangkat penyimpanan spasial pada dirinya. Perangkat penyimpanan spasial masih cukup langka di dunia ini. Meskipun Wu Di berada di peringkat ke-6, dia tidak dianggap cukup memenuhi syarat untuk memilikinya. Zuan membuka bungkusan itu dan menyadari bahwa isinya adalah botol-botol obat. Namun, dia bisa langsung tahu bahwa itu adalah barang kelas umum. Sekarang dia telah melihat ramuan indah Jideng Tu, dia tidak peduli tentang barang-barang inferior ini. Zuan terus mencari mayat itu. Saat dia mencari, dia bergumam, Saudaraku, kamu tidak ingin tidur di tempat terbuka seperti ini, kan? Aku akan mengambil uang kertas apapun yang tersisa untukmu. Jika Anda memiliki beberapa ratus tile perak, saya bahkan dapat membiarkan Anda tidur di sebelah dua tetua peringkat master itu. Seberapa besar peluang itu, Anda bahkan dapat berkonsultasi dengan kedua tetua itu tentang kultivasi begitu Anda berada di sana. Petik dua. Hah, tidak ada. Bahkan tidak ada satu catatan pun. Apa-apaan, kamu benar-benar bangkrut. Petik dua. Tunggu, apa ini? Zuan menjadi agak marah. Namun, pada akhirnya, dia akhirnya menemukan dua buku yang terikat rat. Salah satunya memiliki dua kata, bled api, di sampulnya. Apa-apaan, apakah Anda ada hubungannya dengan Jiumosi? Dua. Dia harus mengakui bahwa meskipun Wu di ini tidak terlalu istimewa, keterampilannya ini cukup buruk. Akan sakit jika dia juga bisa mencapai titik dalam kultivasinya di mana dia bisa mengendalikan bila api. Kekuatan skill tidak masalah. Ini semua tentang betapa kerennya tampilannya. Dia dengan cepat membalik-baliknya, dan hatinya tenggelam. Seseorang perlu menggunakan elemen api untuk mengembangkan keterampilan ini. Zuan tidak memiliki kekuatan api. Tidak mungkin dia bisa mempelajari keterampilan ini. Sebuah catatan di manual menarik perhatiannya. Dikatakan bahwa ini adalah skill tipe pertumbuhan yang tumbuh dalam kekuatan bersama dengan kekuatan elemen api pengguna. Semakin kuat elemen api seseorang, dan semakin langka jenisnya, semakin kuat setiap gerakannya. Ini pasti mengapa Wu diterus kalah. Apinya adalah jenis api paling dasar. Jika Pemian Man, dengan api hitam spesialnya, menggunakan skill ini, kekuatannya pasti akan berkali-kali lipat lebih besar. Masa bodoh. Aku hanya akan berpegang pada ini. Saya bisa memberikannya kepada Man Man besar bahkan jika saya tidak dapat menggunakannya sendiri. Zuan menyimpan manual flamblade ini ke dalam brilliant glass bed miliknya. Buku kedua memiliki kata-kata, gulir pengumpulan Ki, di sampulnya. Hmm. Zuan membolak baliknya. Buku itu sepertinya menjelaskan cara meramu pil. Namun, buku ini tidak lengkap. Sebagian besar hilang. Untungnya, bagian pertama dari buku ini memberikan pengantar tentang meramu pil, serta resep untuk pil yang disebut pil pengumpul Ki. Pil ini dapat meningkatkan Ki seorang pembudidaya dan mempercepat pertumbuhan mereka. Mili baru saja menyuruhnya untuk mencari beberapa harta atau pil untuk membantu kultivasinya. Dia tidak menyangka akan mendapatkan petunjuk begitu cepat. Mengandalkan hanya pada buah Ki, yang diperolehnya melalui perdagangan poin rage, terlalu lambat. Jika pil pengumpul Ki ini juga dapat meningkatkan kultivasinya, bukankah itu akan membuat naik level menjadi sangat mudah? Sayangnya, semakin banyak dia membaca, semakin dia menjadi putus asa. Kondisi awal untuk meramu pil adalah bahwa sang alkemis perlu menggunakan elemen api. Selain itu, semakin berharga nyala api, semakin baik hasil pil, dan semakin besar manfaat kultivasi mereka. Tidak mempelajari skill Flame Blade masih bisa diterima, tapi Ki Gathering Scroll ini membuatnya sadar bahwa dia pasti harus menemukan cara untuk membangkitkan elemen api di dalam dirinya. Dia membutuhkan banyak sumber daya untuk mendapatkan peringkat kultivasi, dan dia hanya bisa mengandalkan usahanya sendiri. Namun, elemen api tidak bisa dibangkitkan hanya melalui keinginan. Dia sudah berada di peringkat kelima, namun sepertinya dia belum membangunkan kekuatan elemental apapun. Bab 397, Sisi Lain Zuan mengumpulkan pikirannya dan menyingkirkan semuanya, lalu melanjutkan untuk mengubur Old Mi dan Wei dan dengan benar. Dia bahkan menggali kuburan sedikit lebih dalam, sehingga binatang buas tidak akan bisa mencapainya, dan kemudian menutupinya dengan tanah. Dia enggan memberi Wu di rasa hormat yang sama, tetapi karena rasa terima kasih atas dua manual rahasia, dia masih menguburnya. Tentu saja, tidak mungkin dia menguburnya di sebelah para tetua itu sejak dia bangkrut. Hanya setelah menyelesaikan semua ini, Zuan kembali ke Bright Moon City. Tidak butuh waktu lama bagi mitua untuk terbang ke antar berantah, tetapi Zuan hanya memiliki dua kakinya yang malang untuk diandalkan untuk melakukan perjalanan pulang. Mengesampingkan binatang buas yang berkeliaran di kedalaman gunung ini, hanya kepadatan pepohonan saja membuat navigasi menjadi sulit. Untungnya, kultifasinya telah meningkat, dan dia memiliki semua jenis cheat. Naga merah berbahaya di gunung naga tersembunyi juga mati, jadi dia tidak perlu terlalu khawatir selama dia berhati-hati. Zuan akhirnya kembali ke perkebunan Chu sehari kemudian. Hah, kenapa ada begitu sedikit orang di sini? Zuan terkejut. Gerbang perkebunan juga dibiarkan terbuka. Apakah sesuatu terjadi? Dia berlari ke dalam dengan kaget, dan akhirnya menabrak seseorang. Itu sebenarnya Cheng Shu Ping. Muda, muda, tuan muda. Cheng Shu Ping menggosok matanya. Dia berteriak tidak percaya sepenuhnya. Apa, apakah kau sudah melupakan siapa aku secepat itu? Suasana hati Zuan meningkat secara signifikan saat melihat wajah yang dikenalnya. Kamu, bukankah kamu ditangkap oleh kedua tuan itu? Cheng Shu Ping bertanya dengan ekspresi tercengang. Oh, Zuan terkejut. Kamu bisa tahu bahwa mereka adalah peringkat master. Cheng Shu Ping menjawab, saya mendengar Feng dan Yu Dan yang lainnya mengatakan ini. Semua orang khawatir tentang Anda. Itu adalah kultifator peringkat master yang sedang kita bicarakan di sini. Petik 2. Zuan mendengus. Apa yang istimewa dari peringkat master? Apakah Anda entah bagaimana berpikir bahwa mereka bisa menghentikan saya? Mata Cheng Shu Ping berbinar. Aku tahu tuan muda itu luar biasa hebat. Rasa hormat yang rendah hati ini untuk tuan muda menyembur keluar seperti gelombang sungai yang tak henti-hentinya. Petik 2. Dia menahan semburan pujiannya untuk Zuan cukup lama untuk berteriak. Tuan muda telah kembali. Tuan muda telah kembali. Tuan muda memukuli dua pembudidaya peringkat master dan kembali sepenuhnya tanpa cedera. Petik 2. Bahkan Zuan merasa sedikit malu dengan penampilannya. Pemuda ini memekik seperti babi. Namun, dihujani pujian memang terasa cukup menyenangkan. Dia akhirnya mengerti mengapa begitu banyak orang senang sepatu bot mereka dijilat. Perkebunan cu yang mengantuk menjadi hidup saat teriakan Cheng Shu Ping bergema. Orang-orang bergegas keluar satu demi satu. Dalam beberapa saat, sosok mungil menyerbu langsung ke lengannya. Saudara ipar. Saya pikir anda. Bahwa anda. Petik 2. Chu Huan Zhao gemetar seluruh. Dia sangat emosional sehingga dia bahkan tidak tahu harus berkata apa. Hati Zuan melunak. Dia menepuk kepalanya. Bagaimana saya bisa membiarkan diri saya ditangkap ketika saya memiliki Huan Zhao kecil yang lucu menunggu saya di rumah. Kakak ipar sangat luar biasa. Air mata masih berkilau di mata Chu Huan Zhao. Dia sangat khawatir selama ini. Dan justru karena inilah senyumnya saat ini begitu indah. Ahem. Ahem. Batuk ringan menginterupsi mereka. Qin Wanru menatap mereka berdua dengan canggung. Dia tampak seperti ingin mengatakan sesuatu. Namun tidak tahu harus berkata apa. Namun, tidak mungkin dia bisa mengamati mereka berdua bertindak begitu intim tanpa melakukan apa-apa. Zuan berbalik untuk menyambutnya. Saya memberi hormat kepada nyonya. Wajah Qin Wanru menjadi merah. Dia dengan cepat berkata, Apakah kamu terluka? Terima kasih bu atas perhatiannya. Saya tidak terluka, jawab Zuan. Bagaimana dengan old me dan ahli misterius itu? Qin Wanru bertanya dengan cemas. Ini adalah pertanyaan di bibir semua orang juga. Mereka benar-benar tidak tahu bagaimana dia bisa lolos dari cengkeraman mereka. Mereka sudah mati? Jawab Zuan. Mati. Qin Wanru terkejut. Penggara peringkat master adalah individu yang menanamkan rasa takut kemanapun mereka pergi. Kematian salah satu dari mereka adalah masalah besar. Bagaimana mereka mati? Mereka jelas mati di tangan tuan muda. Cheng Shuping tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakan ini, dengan putus asa mencoba mencuri perhatian untuk dirinya sendiri. Qin Wanru menatapnya. Omong kosong. Bagaimana mungkin peringkat master? Petik dua. Zuan juga berbicara. Mituwa memang binasa di tanganku. Qin Wanru terdiam. Keberatannya tidak terucapkan. Semua orang di perkebunan itu menatapnya, sama sekali tidak bisa berkata-kata. Ini benar-benar tak terbayangkan bagi mereka semua. Namun, Zuan telah kembali dengan sempurna tanpa cedera, jadi mereka tidak punya alasan untuk tidak mempercayainya. Jika ada tombol suka di sekitar, mereka semua akan menghancurkannya saat itu juga. Sebuah sosok mengulurkan tangan dan meraihnya. Berat, kamu berhasil membunuh seorang master. Bagaimana? Zuan berbalik dan melihat bahwa ini adalah Ji Deng Tu. Seorang wanita muda pemalu dan patuh berdiri di dekatnya. Siapa lagi ini selain Ji Xiaosi? Zuan tercengang. Kenapa kalian di sini? Dia hanya tidak bisa bersantai saat orang mesum seperti Ji Deng Tu mengintai di sekitar perkebunan Chu. Suara lembut Ji Xiaosi datang sebagai balasan. Saudara Su, kami bergegas untuk membantu ketika kami mendengar bahwa Anda ditangkap. Sementara itu, kami juga memberi Nyonya Chu beberapa perawatan. Petik 2 Zuan tersenyum. Kau benar-benar adik yang baik. Anda bergegas segera setelah Anda mendengar sesuatu terjadi pada saya. Petik 2 Ji Xiaosi menundukkan kepalanya karena malu. Tangannya mencengkeram ujung roknya. Wajahnya benar-benar merah. Chu Huan Zhao mendengus keras. Gadis itu terlihat sangat penurut dari luar, tapi dia juga iblis rubah yang licik. Namun, gadis ini telah mengobati luka ibunya, jadi dia tidak bisa memaksa dirinya untuk mengutuknya. Chu Huan Zhao berada dalam dilema. Ji Deng Tu melompat di antara mereka berdua. Berat, apa maksudmu? Berbicara seolah-olah kalian berdua adalah saudara laki-laki dan perempuan. Apakah kalian berdua bahkan sedekat itu? Petik 2 Zuan tahu bahwa sudah waktunya untuk tutup mulut. Sekarang iblis dari ayah helikopter ini telah campur tangan. Kau masih belum menjawab pertanyaanku. Bagaimana Anda membunuh seorang kultifator peringkat master? Ji Deng Tu bertanya lagi. Aku. Begitu dia mulai berbicara, Kin Wan Ru memotongnya. Mari kita bicara di ruang belajar. Semua orang? Kembali ke posting Anda. Ingat semua orang yang pergi mencari Zuan. Ada terlalu banyak orang di sekitar, dan dia khawatir beberapa informasi sensitif akan bocor. Zuan akhirnya tahu mengapa perkebunan Chu tampak begitu sunyi. Rupanya, banyak penjaga dan anggota klan telah dikirim untuk mencarinya. Sepertinya Nyonya benar-benar memperlakukan saya dengan cukup baik. Ji Deng Tu bergegas ke sisi Kin Wan Ru dan berkata sambil tersenyum, memang, memang. Nyonya paling bijaksana. Zuan benar-benar terdiam oleh perilaku Sim menjijikkan ini. Ji Deng Tu jelas seorang kultifator yang kuat, namun dia bertindak seperti penjilat yang lengkap. Kin Wan Ru mengerutkan kening tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia memimpin kelompok kecil mereka menuju ruang belajar. Zuan mengikutinya ke ruang kerja, di mana dia secara kasar menjelaskan peristiwa yang terjadi di gunung. Tentu saja, dia tidak menyebutkan sutra Phoenix Nirvana sama sekali, karena hidupnya tergantung pada keseimbangan dalam hal itu. Terlepas dari kelalaian ini, ceritanya sudah sangat mengejutkan semua yang hadir. Kisahnya yang luar biasa disambut oleh aliran napas terengah-engah yang konstan. Jadi, dari dua tuan, satu berakhir mati, dan yang lain terluka, dan Anda menggigit untuk mengambil keuntungan dari situasi ini, kata Ji Deng Tu dengan sedikit jijik ketika dia akhirnya mengerti apa yang telah terjadi. Chu Huan Zhao jelas tidak senang dengan nada suaranya. Seorang kultifator peringkat master yang terluka masih menjadi kultifator peringkat master. Kaka Ipar benar-benar membunuh seorang kultifator peringkat master. Bisakah kamu membual tentang memiliki keterampilan seperti itu? Petik 2 Aku, Ji Deng Tu merasakan napasnya tercekat di tenggorokan. Tidak ada yang menyangkal logika itu. Anda telah berhasil mengendalikan Ji Deng Tu untuk 228 poin kemarahan. Dia tidak bisa melampiaskan amarahnya pada seorang gadis kecil, jadi yang terbaik yang bisa dia lakukan adalah mengarahkannya pada Chu Huan. Chu Huan tidak terlalu keberatan. Sejujurnya, semakin banyak poin rage, semakin baik. Kin Wan Ru jelas menyalahkan dirinya sendiri atas kelalaiannya. Saya selalu berpikir Old Mi hanyalah seorang tukang kebun biasa. Siapa yang tahu dia adalah seorang kultifator peringkat master. Saya tidak percaya saya tidak menyadarinya, bahkan setelah bertahun-tahun. Ji Deng Tu menghiburnya. Itu bukan salahmu. Sangat sulit bagi orang lain untuk memperhatikan seorang kultifator peringkat master jika mereka ingin bersembunyi. Petik 2 Kin Wan Ru mengerutkan kening. Tapi kemudian, mengapa dia bersembunyi di perkebunan Chu? Juga, siapa tetua lainnya itu, yang juga berada di peringkat master? Mengapa mereka berdua bertarung sampai mati? Petik 2 Ji Deng Tu menawarkan analisisnya. Menurut pendapat saya, Old Mi mungkin tidak merencanakan melawan klan Chu ketika dia bersembunyi di perkebunan Chu. Dia mungkin hanya bersembunyi dari musuh. Sangat mungkin bahwa ahli misterius lainnya adalah musuh itu. Petik 2 Zuan menghela nafas pelan saat mendengarkan perdebatan seputar kemungkinan konspirasi baru ini. Masalah ini melibatkan rahasia Kaisar, dan dia merasa lebih baik jika dia tidak menyebutkan apa-apa lagi. Dia tidak ingin mengundang bencana pada dirinya sendiri. Kin Wan Ru belum pulih dari cederanya. Sekarang Zuan telah kembali dengan selamat, dia tidak bisa menahan rasa lelahnya lagi. Dengan Chu Huan Zhao mendukungnya, dia kembali ke kamarnya sendiri untuk istirahat yang sangat dibutuhkan. Ji Deng Tu dan putrinya merasa puas karena kondisinya stabil, dan Zuan aman. Mereka pun mengambil cuti. Zuan dengan cepat mengejar mereka. Penatua, apakah Anda memiliki pil pengumpul Ki yang dapat meningkatkan kultivasi? Aku akan membeli seluruh sahamu. Wajah Ji Deng Tu menjadi gelap. Aku tidak punya. Dengan itu, dia menyerbu dengan gusar. Zuan tercengang. Apa yang saya lakukan untuk menandai Anda begitu buruk? Ji Xiaosi menjelaskan, Kakak Zhu, tolong jangan pedulikan dia. Sesuatu terjadi pada ayah saya sebelumnya, dan pengalaman itu membuatnya bersumpah untuk tidak pernah membuat pil seperti itu lagi, karena hal itu hanya akan membantu kultivator mengambil lebih banyak nyawa. Itulah sebabnya dia bersumpah hanya untuk membuat obat-obatan yang menyelamatkan jiwa. Zuan tercengang. Dia tidak menyangka Ji Deng Tu yang mesum itu memiliki sisi yang begitu mulia. Lalu, apakah kamu tahu cara meramu pil itu? Zuan belum mau menyerah. Ji Xiaosi menggelengkan kepalanya. Bukan saya. Ayah saya tidak pernah mengajari saya caranya. Zuan merasa semangatnya merosot. Dia telah mengandalkan kemampuan untuk mengambil sejumlah pil ini dari Ji Deng Tu, namun sekarang, sepertinya dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Dia hanya bisa menaruh semua harapannya pada gulungan pengumpulan Ki itu. Bab 398, hitung aku masuk. Xiaosi, kita pergi. Suara tidak puas Ji Deng Tu melayang. Dia jelas tidak ingin putrinya terus berbicara dengan Zuan. Ji Xiaosi menjulurkan lidahnya ke ayahnya, dan kemudian memberi Zuan senyum minta maaf, sebelum berlari mengejar ayahnya. Zuan menatap Ji Deng Tu dengan kesal. Huff, saya akan terus memberi Anda NTR dan meninggalkan Anda dengan bayangan mental yang besar. Huff, Xiaosi sangat imut. Aku ingin tahu apakah dia akan terus seperti itu selamanya. Gen ibunya pasti sangat kuat. Tidak mungkin Ji Deng Tu yang malang bisa menghasilkan putri yang begitu cantik. Zuan menguap beberapa kali. Dia telah berlari kemana-mana selama beberapa hari terakhir ini, dan tidak mendapatkan banyak istirahat sama sekali. Ia kembali ke kamarnya untuk tidur. Malam berlalu dengan damai. Saat sarapan keesokan paginya, Qin Wanru memandang Zuan dan berkata dengan suara lembut, Ah Zu, kamu harus pergi ke akademi dan berterima kasih kepada kepala sekolah Jiang. Dia pergi mencarimu kemana-mana ketika dia tahu bahwa kamu telah ditangkap. Petik 2 Chu Huan Zhao bingung. Bu, mengapa nada bicaramu tiba-tiba begitu menyenangkan? Apa maksudmu, tiba-tiba? Aku selalu baik, oke. Qin Wanru mengerutkan kening. Ekspresi terkejut dengan cepat muncul di wajah Chu Huan Zhao. Bu, kenapa wajahmu merah? Qin Wanru ketakutan. Dia mengusap pipinya sendiri. Mereka memang sedikit hangat. Dia menjadi malu dan kesal. Berat, apakah kulitmu gatal karena tamparan? Dia berdiri untuk meraih Chu Huan Zhao. Karena ketakutan, Chu Huan Zhao melompat ke belakang Zuan. Kakak Ipar, Ipar, selamatkan aku. Qin Wanru mengejarnya, tetapi jantungnya melompat ke tenggorokannya ketika dia melihat Zuan dan senyumnya. Dia dengan cepat mundur selangkah dan berkata, Kalian berdua, luangkan waktumu untuk menyelesaikan sarapanmu. Aku akan kembali untuk beristirahat. Dengan itu, dia pergi dengan cepat, menyimpan hati Nurani yang bersalah. Chu Huan Zhao berjalan keluar dari belakang Zuan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengedipkan mata dan berkata, Kakak Ipar, tidakkah kamu merasa ibu bertingkah sedikit aneh? Zuan tersenyum malu. Tidak juga. Tidak mungkin. Kalian berdua bertingkah aneh. Chu Huan Zhao melihat Zuan dari atas ke bawah. Zuan melompat mundur ketakutan. Dia baru saja akan membela diri ketika Chu Huan Zhao tiba-tiba bertanya, Kakak Ipar, apakah menurutmu orang jahat menyamar sebagai ibu? Terlalu banyak yang terjadi di perkebunan Chu baru-baru ini, dan dia mulai menjadi paranoid. Zuan menatapnya dengan bodoh. Apa yang kamu pikirkan? Apakah kamu bahkan tidak mengenali ibumu sendiri? Kurasa kau benar. Chu Huan Zhao tertawa canggung. Dia seharusnya masih menjadi ibu tua yang sama. Nya masih sangat besar. Wajah Zuan menjadi gelap. Apakah itu benar-benar metrik yang harus Anda gunakan? Sekelompok pria tiba-tiba mendekati mereka, membuat Zuan ketakutan. Dia akan mempersiapkan dirinya untuk bertarung ketika dia melihat mereka berlutut dan memberi salam. Komandan Yue, apa yang kamu lakukan? Tolong bangun. Zuan mengenali orang ini. Itu tidak lain adalah komandan penjaga klan Chu, Yue-san. Yue-san menggelengkan kepalanya. Saya terpikat menjauh dari jabatan saya karena kecerobohan saya. Jika bukan karena tindakan Tuan Muda, Chu Isted akan jatuh ke tangan penjahat berbahaya. Tuan Muda pantas mendapatkan rasa hormat saya. Petik 2 Dia membungkuk ke arah Zuan dengan sungguh-sungguh lagi. Zuan memperhatikan wajahnya yang lelah bepergian. Kantong berat di bawah matanya menunjukkan bahwa dia belum banyak istirahat dalam perjalanan pulang. Dia segera merasa sangat menghormati pria ini. Komandan Yue pasti mengalami perjalanan yang sulit kembali. Silakan bangkit. Yue-san menghela nafas. Perjalanan saya kembali tidak seberapa dibandingkan dengan darah, keringat, dan air mata yang ditumpahkan Tuan Muda untuk membela klan Chu. Kamu menenangkan pemberontakan yang dipimpin oleh Chu Ti-seng dan Hong Song sendirian. Hatinya dipenuhi dengan kekaguman yang luar biasa. Ketika Zuan pertama kali bergabung dengan klan Chu, dia sangat tidak senang. Lagi pula, bagaimana mungkin seorang Dewi seperti Nona Pertama Chu menikah dengan seorang seperti itu. Namun, seiring berjalannya waktu, Zuan secara bertahap mengungkapkan kecemerlangannya. Kali ini, dia bahkan telah menarik mereka keluar dari krisis yang begitu putus asa. Seperti yang diharapkan, Miss Pertama benar-benar luar biasa. Penilaiannya benar-benar lebih jelas daripada penilaian orang lain. Zuan terkekeh. Komandan Yue terlalu baik, saya hanya beruntung. Nada bicara Yue-san tetap serius. Tuan Muda telah memberikan kontribusi yang begitu besar kepada klan, namun kamu masih tetap rendah hati. Anda benar-benar memiliki karakter yang lurus dan mulia, dan Anda membuktikan diri Anda sebagai contoh yang layak bagi kita semua. Bahkan wajah Zuan mulai memerah karena semua pujian ini. Dia tidak pernah tahu bahwa orang jujur ini sebenarnya adalah penyanjung yang hebat. Pria ini biasanya bersungguh-sungguh, dan semua kata-katanya terdengar begitu tulus. Chu Huan Zhao mendengus. Aku sudah memberitahu kalian sejak lama bahwa saudara iparku luar biasa, dan kalian semua berpikir bahwa aku bodoh karena mengatakannya. Aku yakin kalian percaya padaku sekarang. Yue-san memaksakan sebuah senyuman. Nona kedua, matamu menyala terang seperti obor. Bawahan ini sepenuhnya yakin. Petik dua. Chu Huan Zhao segera berseri-seri dengan gembira saat menerima pujian dari Yue-san yang biasanya serius. Melihat betapa sombongnya dia, Zhu Huan terbatuk dan langsung memotong. Kelancu saat ini menghadapi masa-masa yang penuh gejolak. Kita harus sangat bergantung pada Komandan Yue di hari-hari mendatang. Yue-san menangkupkan tangannya. Itu adalah tugas saya. Saya akan memberi hormat kepada Nyonya terlebih dahulu, dan menerima perintah saya darinya. Petik dua. Zhu Huan tersenyum. Aku tidak akan menahanmu lebih jauh, Komandan Yue. Namun, Anda harus benar-benar beristirahat setelah bertemu dengan Nyonya. Perjalanan ini benar-benar melelahkan kalian semua. Yue-san merasakan kehangatan menyebar keluar dari hatinya. Terima kasih, Tuan Muda. Zhu Huan Zhao mengobrol tanpa henti dalam perjalanan ke Akademi. Kakak Ipar, saya bisa meminjam beberapa pusat perhatian Anda hari ini. Yue-san itu biasanya tidak peduli pada siapapun selain ibu, ayah, dan kakak. Dia selalu memiliki sikap sombong dan merendahkan. Aku tidak menyangka Yue-san, dengan mata besar dan alisnya yang tebal, sangat pandai menyanjung orang. Kakak Ipar, Ipar, ceritakan lebih banyak tentang pertempuranmu melawan Mitua. Kakak Ipar, apakah kamu mendengarkan? Ketika mereka tiba di Akademi, Zhu Huan Zhao pergi ke kelas, dan Zhu Han pergi ke kantor kepala sekolah. Sang Liu Yu baru saja meninggalkan kantor ketika dia tiba. Rambut panjangnya berkibar di belakangnya, bersama dengan gaunnya, memberinya aura anggun dan elegan. Kecantikannya tidak pernah gagal untuk membuatnya pingsan setiap kali dia melihatnya. Tidak heran banyak guru lain di Akademi menganggapnya sebagai dewi mereka. Tapi kemudian, mengapa dia selalu melihatnya bersama Jiang Luofu? Apakah keduanya entah bagaimana terlibat satu sama lain? Zhu Han tidak bisa menahan pikirannya. Tolong, jangan biarkan begitu. Itu akan sia-sia. Berapa banyak hati pria yang akan hancur jika itu masalahnya? Sang Liu Yu tampak sama terkejutnya melihatnya. Saya mendengar bahwa Anda ditangkap oleh seorang kultifator peringkat master. Ya, saya baru saja kembali, kata Zhu Han sambil tersenyum. Bagaimana kamu bisa keluar dari itu? Bahkan Sang Liu Yu yang lembut dan halus pun penasaran. Matanya yang indah berputar dengan cahaya. Saya hampir mati, tetapi saya ingat bahwa guru Sang yang cantik sedang menunggu saya kembali di Akademi. Bagaimana saya bisa menyerahkan diri saya sampai mati? Saat itulah saya mengamuk dan membunuhnya, kata Zhu Han. Kamu tidak memiliki sedikitpun kesopanan, cemoh Sang Liu Yu. Dia pergi dengan cepat, wajahnya merah. Dia selalu menjadi orang yang lembut dan halus, dan ada banyak hal yang tidak dia minati. Dia senang Zhu Han telah kembali dengan selamat, dan dia tidak terlalu peduli untuk mengetahui bagaimana dia bisa kembali. Zhu Han menyesali kepergian Sang Liu Yu. Dia sangat cantik bahkan ketika dia marah. Tidak heran begitu banyak pria yang jatuh cinta padanya. Hmm, mengapa tidak ada poin rage? Suara Jiang Luofu datang dari dalam kantor. Apakah kamu sudah selesai menatap? Jika ya, maka masuklah ke dalam. Petik 2. Zhu Han tercengang. Bisakah wanita ini melihat menembus dinding? Dia mendorong membuka pintu dan masuk ke dalam. Matanya langsung melebar. Jiang Luofu disampirkan di sofanya dengan cara yang agak tidak sopan, kakinya yang ditebar dengan santai disangga di atas meja kantor. Zhu Han sedikit tidak senang dengan ini. Aku belum pernah melihatmu bertingkah seperti ini di depan orang lain. Kenapa kau hanya seperti ini di depanku? Apa artinya ini? Apakah Anda memperlakukan saya seolah-olah saya bukan laki-laki? Jiang Luofu memutar-mutar kuasnya dengan malas. Jari-jarinya sangat indah dan ramping. Berat. Apakah kamu menggoda Yu kecilku lagi? Yu kecil. Butuh beberapa saat bagi Zhu Han untuk menyadari bahwa dia berbicara tentang Sang Liu Yu, dan dia segera menjawab dengan suara suram, kapan guru Sang menjadi milikmu. Jiang Luofu mendengus. Dia adalah istriku, jadi tentu saja dia milikku. Zhu Han merasakan rahangnya menyentuh lantai. Kepala sekolah yang cantik, apakah ada ruang untukku juga? Bab 399 Transaksi. Lihat bibirku, kata Jiang Luofu. Sialan. Zhu Han menatapnya dengan tidak setuju. Kepala sekolah, ucapan vulgar seperti itu sama sekali tidak sesuai dengan statusmu. Jiang Luofu membentang, yang dengan sendirinya merupakan pemandangan yang indah untuk dilihat. Apakah ada yang mendengar sesuatu? Saya yakin tidak. Zhu Han terdiam. Dia tidak menyangka wanita ini menjadi seperti itu. Namun, dia segera mengetahui bahwa dia hanya menyebut Sang Liu Yu istrinya sebagai lelucon di antara sahabat. Siswa perempuan di dunia sebelumnya juga sering melakukan ini. Dia hanya tidak mengerti mengapa mereka melakukan itu. Jika dua teman dekat pria saling memanggil suami, eh. Jiang Luofu mengetuk kuasnya di atas meja. Kenapa kamu tidak memberitahuku bagaimana kamu bisa lolos dari lawan peringkat master? Tolong selamatkan saya dari, mengamuk, atau sampah apapun itu. Petik 2. Zhu Han merasa wajahnya memerah. Jadi kepala sekolah telah mendengar semua usahanya untuk menggoda saat dia berada di luar pintunya. Dia dengan kasar menceritakan apa yang telah terjadi, memberinya cerita yang sama seperti yang dia berikan pada klancu. Jiang Luofu terdiam sejenak, beberapa saat sebelum bibir merahnya terbuka lagi. Saya percaya saya bertarung melawan kultifator peringkat master lain yang Anda sebutkan. Saat itu, saya tidak tahu mengapa dia akan memulai masalah di akademi, tetapi sekarang sepertinya dia sedang menyelidiki orang-orang di sekitar Anda. Zhu Han segera meluncurkan sanjungan tanpa akhir. Kepala sekolah Jiang berhasil bertahan melawan lawan peringkat master. Rasa hormat saya kepada Anda terpancar seperti gelombang sungai yang tak henti-hentinya, seperti riak sungai Bright Moon. Cukup, cukup. Wajah Jiang Luofu memerah, dan dia langsung memotongnya. Dia jelas menahan diri. Itulah satu-satunya alasan aku bisa mengalahkannya. Zhu Han mengubah apa yang dia katakan. Kepala sekolah yang cantik jujur dan lurus, Anda menolak untuk menerima kredit untuk perbuatan luar biasa yang bukan milik Anda. Anda hanyalah yang paling mulia di antara wanita, telah dan kebajikan. Petik 2 Dia melanjutkan nada ini untuk waktu yang lama, tapi tetap saja dia tidak memotongnya. Sebaliknya, dia menatapnya dengan sangat senang. Dia terus memujinya, tapi mau tidak mau mulai kehabisan bensin. Dia dengan cepat menemukan alasan. Maaf, tenggorokanku agak kering karena semua pembicaraan ini. Aku akan mengambil seteguk air. Dia meraih cangkir teh di sebelahnya dan minum seteguk besar. Jiang Luofu tidak bisa menghentikannya tepat waktu. Dia tersenyum kecil yang aneh. Yu kecil baru saja minum dari cangkir itu. Bukankah apa yang Anda lakukan dianggap sebagai ciuman tidak langsung? Pria yang tak terhitung jumlahnya akan senang memiliki pengalaman seperti itu, namun Anda mendapatkannya dengan sangat murah. Petik 2 Ahem, Zhu Han tercengang. Baru kemudian dia melihat bekas lipstik samar di tepi cangkir. Yang lebih mengejutkan adalah bahwa ada tanda lain yang lebih jelas juga, dan warna yang satu ini sangat mirip dengan lipstik yang dipakai Jiang Luofu. Kepala sekolah yang cantik, aku benar-benar mulai meragukan hubunganmu dengan kakak perempuan sang. Jiang Luofu mendengus. Dia merebut cangkir teh darinya. Pria yang tidak romantis. Ini reaksimu setelah secara tidak langsung mencium kepala sekolahmu. Zhu Han tidak punya apa-apa untuk dikatakan padanya. Mendesah. Saya selalu bersenang-senang menggoda Ji Xiaosi, Chu Huan Zhao, dan semua gadis muda ini. Mereka memerah karena marah segera setelah saya bermain-main dengan mereka sedikit. Namun, dengan wanita ini, entah bagaimana akulah yang dipermainkan. Hem, kamu sudah naik ke peringkat kelima. Jiang Luofu memberinya tatapan terkejut. Dia sekarang merasakan perubahan aura Zhu Han. Kecepatan kultivasi individu dengan bakat transcendent benar-benar patut ditiru. Ketika mereka pertama kali bertemu, dia baru saja mulai di jalur kultivasi. Tidak banyak waktu berlalu sama sekali, namun dia sudah berada di peringkat kelima. Ada banyak bakat yang diakui secara publik di akademi yang telah dibina dengan cermat sejak mereka masih muda. Namun, hanya sedikit dari mereka yang mampu mencapai peringkat kelima. Sayangnya, saya tidak membangkitkan kemampuan elemental apapun, kata Zhu Han sambil tertawa pahit. Mili berpikir bahwa dia mengendalikan elemen roh, tetapi itu hanyalah keterampilan seratus. Kamu tidak memiliki kemampuan elemental. Bagaimana itu bisa terjadi? Jiang Luofu menyingkirkan senyum menggodanya dan menegakkan tubuhnya. Saya tidak bercanda. Saya tidak merasakan hubungan khusus dengan elemen manapun di sekitar saya. Zhu Han menjelaskan apa yang dia rasakan padanya. Jiang Luofu tetap diam untuk waktu yang lama. Pada akhirnya, dia berkata, biasanya, semua yang masuk ke peringkat kelima akan langsung mengenali kemampuan elemental mereka. Saya belum pernah mendengar siapapun dalam situasi Anda. Mungkin berbeda bagi Anda karena Anda memiliki bakat Transcendent. Orang normal dapat merasakannya di peringkat kelima, tetapi pembudidaya bakat Transcendent mungkin membutuhkan lebih banyak waktu. Mereka mungkin perlu berada di peringkat ke-6 sebelum ini terjadi. Kalau begitu, apa yang bisa kita lakukan? Zhu Han bingung. Bukankah bakat Transcendentnya seharusnya menjadi sarana untuk dengan cepat mencapai puncak keberadaan manusia. Mengapa malah ada efek negatifnya? Terus lakukan apa yang kamu lakukan, kata Jiang Luofu. Kamu mungkin tiba-tiba membangkitkan kekuatan elemenmu suatu hari nanti. Anda akan menemukan jalan selama Anda tidak putus asa. Karena Anda memiliki bakat Transcendent, Anda pasti akan terbangun pada suatu elemen. Petik 2. Kepala sekolah yang cantik mungkin satu-satunya yang bisa mengatakan hal seperti itu kepadaku. Zhu Han tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Wajah Jiang Luofu memerah. Apa yang bisa kita lakukan? Praktis tidak ada kultifator di seluruh sejarah yang memiliki bakat tingkat Transcendent, jadi kami tidak memiliki pengalaman masa lalu untuk digunakan sebagai referensi. Petik 2. Saya rasa begitu. Tidak mungkin Zhu Han bisa berbuat apa-apa, jika bahkan kepala sekolah tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dia tiba-tiba memikirkan dua manual elemen api yang dia dapatkan. Ngomong-ngomong, apakah ada yang bisa kulakukan jika aku ingin membangkitkan elemen api? Elemen api. Jiang Luofu terkejut. Cucu Yan memiliki elemen S. Jika dia membangunkan elemen api, bukankah mereka akan berbenturan? Afinitas unsur biasanya muncul dengan sendirinya segera setelah kamu mencapai peringkat kelima, dan bukan sesuatu yang bisa dipilih. Tentu saja, ada pengecualian. Misalnya, beberapa dengan keberuntungan luar biasa mungkin mewarisi atau menemukan gulungan kemampuan tertentu yang dapat membantu membangkitkan elemen tertentu secara langsung. Namun, keadaan seperti itu sangat jarang terjadi. Hanya mereka yang memiliki keberuntungan luar biasa yang memiliki kesempatan dalam hal ini. Dia tidak pernah berharap Zuan menghela nafas lega. Syukurlah ada jalan. Jika itu hanya keberuntungan, ya, saya hampir tidak kekurangan di departemen itu. Petik 2 Semua akan berhasil pada akhirnya. Dia berjalan di sepanjang jalan kampus, jelas tidak berminat untuk mengikuti kuliah apapun. Dia sudah bertarung melawan pembudidaya peringkat master, jadi kelas-kelas ini sepertinya tidak terlalu berarti baginya lagi. Dengan pemikiran itu, dia memutuskan untuk menutup mata kembali di kediaman staffnya. Namun, dia akhirnya bertemu dengan kecantikan yang menggerahkan di sepanjang jalan. Zeng Dan, dia melihat gadis cantik di depannya, dan mengangguk ke arahnya. Dia tampaknya telah tumbuh sedikit lebih montok. Dia dengan sempurna merangkum rasa malu seorang gadis yang lebih muda, dan pesona seorang wanita muda. Tidak heran rekan-rekan siswa yang melewatinya tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik ke arahnya. Huff, kalian semua hanya orang mesum tanpa nyali yang nyata. Jika anda menyukainya, mengapa anda tidak menghampirinya dan memberi tahu dia? Saya kira kalian tidak setampan saya, jadi anda tidak akan mendapatkan banyak darinya. Tapi, apapun hasilnya, setidaknya kau bisa berbicara dengan dewimu. Salam, Guru Zhu. Sedikit kemerahan mewarnai wajah Zeng Dan. Saya melihat bahwa siswa Zeng masih sopan seperti biasanya. Guru ini senang. Zhu An juga menikmati tindakan yang mereka lakukan di depan semua orang. Saya mendengar bahwa sesuatu terjadi pada Guru. Sekarang setelah saya melihat Guru telah kembali dengan selamat, siswa ini dapat merasa tenang. Kata-katanya dipraktekan dengan baik dan benar-benar tepat. Apakah siswa Zeng mengkhawatirkanku? Zhu An bertanya sambil tersenyum. Tentu saja, wajah Zeng Dan semakin merah. Dia melihat sekelilingnya dengan perasaan bersalah. Ngomong-ngomong, saya punya beberapa pertanyaan tentang aritmatika yang bisa saya gunakan dengan bantuan Guru. Zhu An tahu bahwa dia ingin berbicara dengannya secara pribadi. Dia mengangguk. Mari kita bicara sambil berjalan. Mereka berdua berjalan di sepanjang jalan terpencil di akademi. Bagi orang lain, Zeng Dan tampak seperti siswa yang sungguh-sungguh, mengajukan pertanyaan dengan sebuah buku di tangan. Semua yang melihatnya mengaguminya. Nona Zeng benar-benar pekerja keras. Dia benar-benar belajar aritmatika dengan sungguh-sungguh, tanpa kultifasinya tertinggal. Tentu saja, beberapa keturunan dari klan besar lainnya merasa bahwa rindu pertama Zeng telah terlalu terbebani oleh klan Zeng. Ada banyak urusan bisnis yang harus diurus dalam klan Zeng, dan Zeng dan tidak punya pilihan selain menghabiskan lebih banyak waktu mengerjakan aritmatikanya. Jika tidak demikian, kultifasinya pasti akan lebih tinggi dari sekarang. Tak satu pun dari para pengamat ini yang tahu bahwa mereka berdua diam-diam bergandengan tangan saat berjalan. Pertanyaan aritmatika apa? Mereka menggunakan bukunya untuk menyembunyikan gairah mereka. Ah Zuu, aku sebenarnya di sini sebagai perwakilan dari calon ayah mertuaku untuk melakukan transaksi bisnis denganmu. Meskipun wajah Zeng Dan memerah karena ejekan sebelumnya, dia tidak melupakan alasannya untuk mencarinya. Zuu An tercengang. Transaksi apa? Zeng Dan menatapnya dengan matanya yang besar. Dia menginginkan obat yang kamu miliki. Bab 400, pembalasan yang benar. Zuu An tersenyum dan berkata, Obat apa? Bukankah seharusnya Anda mencari Divine PC Cian Ji jika Anda membutuhkan sesuatu seperti itu? Bahkan Ji Xiaosi akan menjadi pilihan yang lebih baik dariku. Zeng Dan menghela nafas. Tentu saja kami mencari Tabib Surgawiji, tetapi tidak ada yang bisa dilakukan Tabib Surgawiji. Kamu tahu bahwa Sang Kian terluka parah, dan hidupnya tergantung pada seutas benang sekarang. Bahkan Tabib Surgawiji hanya mampu menjauhkannya dari ambang kematian. Kesehatannya hanya menurun sejak saat itu, dan tidak ada yang bisa dilakukan oleh Tabib Surgawiji untuk menghentikan ini. Meskipun Sang Hong memiliki dua anak, dia hanya memiliki satu putra. Jika Sang Kian meninggal, maka dia tidak akan memiliki ahli waris. Zuu An mendengus. Apa yang aneh tentang orang jahat yang mengalami hal buruk? Rencana Sang Hong dalam kegelapan adalah alasan dibalik kekacauan yang dialami Kelancu saat ini. Zeng Dan menggigit bibirnya. Itu mungkin benar, tetapi seorang ayah pasti akan semakin gila begitu putra satu-satunya meninggal. Ketika itu terjadi, dia akan menunjukkan lebih sedikit bantuan kepada Kelancu. Petik 2. Apakah kamu mengancamku? Zuu An sedikit tidak senang. Dia tanpa sadar meremas tangannya lebih erat. Ah! Zeng Dan berteriak kesakitan, tetapi tidak berani menunjukkannya, karena takut siswa lain akan menyadarinya. Aku tidak mengancamu. Saya hanya membantu Anda menimbang pro dan kontra. Aku sudah memberimu segalanya, apakah kamu masih akan mempertanyakan ketulusanku? Zuu An mendengus. Tapi kamu berbicara atas nama musuhku. Aku hanya menyampaikan kata-katanya. Zeng Dan menghela nafas. Karena kita sangat dekat, aku akan berbicara terus terang. Anda pasti sangat menyadari bahwa masalah Kelancu baru-baru ini diprovokasi olehnya. Nyonya Cu menderita luka mematikan beberapa hari yang lalu, dan bahkan Ji Deng Tu tidak berdaya untuk menyelamatkannya. Namun, Anda menggunakan sebotol obat untuk menyelamatkan hidupnya. Sang Hong sangat terkejut ketika dia mendengar ini, jadi dia ingin membuat kesepakatan denganmu. Dia akan melepaskan Bright Moon Duque dan menghentikan rencana lebih lanjut melawan Kelancu. Pada saat yang sama, Kelan Sang akan menjanjikan persahabatan mereka kepada Anda. Sebagai imbalannya, dia hanya meminta sebotol obat itu. Zuan tidak bisa menahan kekesalannya dari suaranya. Izin garam Kelancu sudah kembali di tangan kita. Apa haknya untuk terus menahan Bright Moon Duque? Selanjutnya, rencananya melawan Kelancu telah gagal. Apa bedanya apakah dia menyerah sekarang atau tidak? Zeng dan menggelengkan kepalanya. Hal-hal tidak sesederhana itu. Mari kita ambil Bright Moon Duque, misalnya. Kin Wan Ru sudah memiliki izin garam, jadi Bright Moon Duque seharusnya sudah dibebaskan. Namun, Sang Hong masih berhasil membuat semua jenis alasan untuk menahannya. Mengikuti alur penalaran ini, jika dia tahu bahwa alasannya tidak akan berhasil lagi, dan dia benar-benar berniat berurusan dengan Kelancu, maka membunuh Bright Moon Duque tidak akan terlalu sulit baginya. Petik 2. Ekspresi Zuan langsung berubah. Sang Hong berani membunuh seorang Duque. Zeng dan menjelaskan, dia jelas tidak akan berani melakukan hal seperti itu pada Adipati biasa. Namun, Anda sudah tahu bahwa Sang Hong hanya menjalankan kehendak Kaisar. Kaisar adalah orang yang ingin menyingkirkan Bright Moon Duque sejak awal. Jika sesuatu terjadi padanya, Kaisar hanya akan mengkritiknya dengan ringan, tetapi dia tidak akan benar-benar menghukum Sang Hong. Rencana Sang Hong untuk menjatuhkan Kelancu telah gagal lagi dan lagi, dan dia telah didorong ke batasnya juga. Tidak mungkin dia akan membiarkan Bright Moon Duque kembali. Namun, jika Anda dapat menyelamatkan nyawa putranya, maka dia akan dengan rela meninggalkan misi ini, dan dengan senang hati menerima kritik Kaisar. Ekspresi Zuan berkedip. Dia benar-benar tidak ingin menyelamatkan Sang Kian, tetapi jika Cu Zong Tian terluka karena ini, dia akan mengecewakan Cu Cu Yan dan Cu Huan Zhao. Dia tidak akan pernah bisa memaafkan dirinya sendiri untuk itu. Selain itu, mengetahui sifat jahat Sang Hong, dia akan memastikan untuk memberitahu semua orang tentang bagaimana dia tidak menyelamatkan Cu Zong Tian, meskipun diberi kesempatan untuk melakukannya. Tidak ada cara untuk menghentikan penyebaran berita seperti itu sama sekali. Apakah Sang Hong tahu tentang kita berdua? Zuan bertanya tiba-tiba. Wajah Zeng dan memerah. Tentu saja tidak. Jika dia melakukannya, dia akan membunuhku di tempat. Mengapa dia mengirim saya ke sini untuk bernegosiasi dengan Anda? Zuan tidak senang. Kamu bahkan belum secara resmi menikahi putranya. Dia tidak memiliki wewenang untuk melakukan itu. Zeng dan memutar matanya. Dia tidak repot-repot menjawab. Zuan sadar bahwa pernikahan di dunia ini berbeda dengan pernikahan di era modernnya. Karena itu, dia bertanya lebih lanjut, apa pendapatmu tentang masalah ini? Ada sedikit keraguan, tapi Zeng dan masih berkata, karena kita berdua sudah sangat dekat, aku tidak akan menyembunyikan apapun darimu. Terlepas dari apakah Sang Kian dan saya menikah, saya masih merasa bersalah atas apa yang telah berkembang di antara kami, dan saya ingin menebusnya. Pada saat yang sama, jika kesepakatan ini berlanjut, klan Zeng juga akan mendapat manfaat yang tak terkira. Itulah mengapa saya sangat berharap Anda dapat membantu saya menyelamatkannya. Petik 2 Setelah jeda, dia tersenyum dan berkata kepadanya, tentu saja, jika Anda dapat membuat klan Sang dan klan Zeng setuju untuk saya menikahi Anda sebagai gantinya, maka saya tidak perlu merasa begitu berkonflik dengan Sang Kian. Zuan terdiam. Kau tahu itu tidak mungkin. Saya tidak punya masalah dengan mengambil Anda sebagai istri saya, tetapi apakah Anda bersedia kawin lari dengan saya? Zeng dan menghela nafas. Kamu tahu bahwa aku memikul harapan klanku di pundaku. Bagaimana saya bisa memunggungi mereka? Zuan memikirkan masalah ini, dan akhirnya berkata, bukan tidak mungkin untuk menyelamatkannya, tetapi ketika saya berpikir tentang bagaimana dia akan menikahi Anda segera setelah dia sembuh. Bukankah saya yang akan diselingkuhi? Tidak mungkin. Wajah Zeng dan memerah. Kamu jelas-jelas yang membuatnya menjadi suami yang istrinya tidak setia. Zuan mengendus dengan acuh. Masa bodoh. Saya tidak akan setuju dengan ini. Zeng dan ragu-ragu sejenak, lalu berkata pelan, sebenarnya, mungkin ada jalan keluar. Lagipula, dia terluka sangat parah. Jika sesuatu terjadi padanya dan dia tidak bisa, itu akan sangat normal. Zuan terkesiap. Kamu sangat kejam. Mata Zeng dan memerah. Aku berpikir demi kamu, oke, kenapa aku yang kejam di sini? Apakah Anda berpikir bahwa saya tidak ingin suami yang normal? Jika tidak ada cara bagi saya untuk menikahi Anda. Petik 2. Dia mulai terisak menjelang akhir. Zuan segera membantunya menghapus air matanya. Aku salah bicara. Itu benar-benar memecahkan dilema saya. Saya tidak bisa menjadi pelacur dan masih menuntut pasangan perawan. Untungnya, mereka berdua sudah dekat dengan kediaman staff, jadi tidak ada siswa di sekitar mereka. Jika tidak, rumor akan mulai menyebar seperti api. Zeng dan terkikik ketika dia mendengar apa yang dia katakan. wajahnya memerah saat dia berkata, Pah, jika kamu seorang pelacur, lalu aku ini apa? Kamu adalah milikku. Zuan membisikkan sebuah kata di telinganya. Leher Zeng dan langsung memerah, dan tubuhnya lemas. Zuan menggunakan kesempatan ini untuk menjemputnya dan berjalan ke kediamannya. Mereka segera melilit satu sama lain. Jadi, apakah kamu setuju? Zeng dan menekan dadanya dan berkata sambil menggigit bibirnya. Ekspresi Zuan menjadi suram. Bisakah kita tidak membicarakan ini sekarang? Kau membuatku terlihat seperti penjahat. Ini hampir seolah-olah Anda menyetujui apa yang kami lakukan hanya karena Anda ingin menyelamatkan kekasih Anda. Zeng dan memutar matanya. Bukankah kamu suka bermain game seperti ini denganku sebelumnya? Zuan merasakan darah mengalir deras ke kepalanya. Dia segera menjadi karakter. He, he, he. Apakah aku akan menyetujui permintaanmu atau tidak akan tergantung pada kinerjamu? Zeng dan segera memasang penampilan yang halus dan menyedihkan. Silahkan, tolong lepaskan dia. Saya akan menyetujui apapun yang Anda katakan. Petik 2 Zuan bersil kagum. Wanita ini terlahir sebagai aktris. Bagaimana mungkin dia bisa menahan diri lagi? Dia segera mulai, menangani, pertanyaan apakah dia akan menyelamatkan Sang Kian atau tidak. Eiterwe, Sang Hong memeras mereka dengan kehidupan Cu Zong Tian, jadi ini adalah balas dendam yang benar. Selamat menikmati.